Wiro Sableng 055, Misteri Dewi Bunga Mayat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Seposod, Misteri Dewi Bunga Mayat Karya, Bastian Tito. 1. Di dalam kedai yang tak seberapa besar itu hawa terasa hangat dan pengap padahal di luar hujan rintik-rintik dan angin bertiup cukup keras. Pendekar 212 Wiro Sableng seharusnya sudah sejak tadi meninggalkan kedai dengan perut kenyang. Namun seorang darah berwajah manis yang setiap metel lelaki tak mau berkesip pemandangnya, membuat murid sento gendeng itu tak beranjak dari bangku yang didudukinya. Si jelita itu makan dengan tenang di sudut kedai. Kepalanya hampir selalu tertunduk. Namun dari tempatnya duduk Wiro bisa melihat hampir keseluruhan wajah yang cantik itu. Seng Dara mengenakan pakaian putih sebentuk kebaya panjang dengan kancing besar-besar yang terbuat dari kain putih. Dia tidak mengenakan kain panjang sebagaimana biasanya orang memakai kebaya, tetapi mengenakan sehelai celana panjang sebatas betis juga berwarna putih. Sebagian betisnya yang tersembuh tampak kukuh walaupun tidak menyembunyikan kemulusan dan kelembutan serta keputihan sebagai betis seorang darah. Di luar kedai udara malam terasa dingin dan suasana tampak tenang sunyi. Namun jika kita memalingkan kepala ke arah pohon besar di halaman sebelah kedai, tampaklah empat orang lelaki muda mendekam dalam gelap bebayangan pohon, duduk tak bergerak di atas kuda masing-masing. Seekor kuda putih tertambah tak jauh dari sana. Lalu masih ada seekor kuda lagi di samping kedai yang tidak terikat dan berjalan perlahan-lahan mencari rumputan. Sudah kukatakan sebaiknya kita masuk saja ke dalam kedai itu. Kita tak tahu sampai berapa lama dia berada di sana sementara kita kedinginan di sini, salah seorang pemuda penunggang kuda membuka mulut. Gandring. Jangan bicara tolol temannya membentak perlahan. Aki Sukri pemilik kedai itu kenal kita. Apa kau mau mencari penyakit kalau kemudian dia bertindak menjadi saksi? Gandring yang dibentak diam saja. Seorang kawan yang lain berkata sambil menyeringai, kenapa udara dingin jadi persoalan? Bukankah nanti kita semua bisa berhangat-hangat dengan si jelita itu? Sebenarnya siapakah calon korban kita kali ini bertanya lelaki keempat yang duduk di punggung kuda sambil menghisap sebatang rokok kawung. Soal siapa dia atau siapa namanya ku rasa tidak perlu. Yang penting, sore tadi kita sudah melihat bagaimana wajahnya secantik didadari. Kulitnya kuning mulus seperti kulit putri kerajaan. Lalu pinggangnya yang ramping sedang dada serta pinggungnya yang begitu besar. Pemuda yang bicara ini membasahi bibirnya dengan ujung lidah sementara tenggorokan tiga kawannya tampak bergerak-gerak tanda mereka sama menelan air liur. Seperti biasa, aku pemimpin di antara kita berempat. Jadi pantas kalau nanti aku yang lebih dulu menikmatinya. Ha, ha, ha pemuda itu tertawa perlahan sementar tiga kawannya tampak merengut. Jumpa di. Kau selalu mementingkan diri sendiri. Dalam segala hal selalu ingin duluan, dalam pembagian selalu ingin lebih besar. Sekali-sekali kami anak buahmu pantas juga mendapat perolahan lebih besar dan tidak cuma mendapatkan bekasmu pemuda bernama Jum Padi berpaling. Beladu. Kau rupanya punya niat hendak mengambil kedudukan pimpinan dari tanganku bertanya Jum Padi dengan meti melotot. Yang ditanya diam saja. Jum Padi meneruskan, aku sudah berapa kali mengatakan. Jika ada di antara kalian ingin jadi pimpinan rombongan kita silakan saja. Tapi harus melewati mayatku lebih dulu. Jika ada yang tidak suka dan ingin mengundurkan diri, juga aku persilakan. Satu pergi ada sepuluh orang yang ingin bergabung denganku. Sudahlah, kenapa kalian jadi bertengkar? Lihat ke kedai. Ada orang melangkah keluar berkata pemuda bernama Ambalit. Mendengar ucapannya itu tiga pemuda lainnya serta mertak palingkan kepala ke arah pintu kedai. Di ambang pintu yang masih terkena cahaya lampu minyak dari dalam kedai kelihatan melangkah keluar seorang berpakaian serba putih. Memang dia yang kita tunggu-tunggu kata Jum Padi. Lalu pada ketiga temannya dia berkata, kita tetap tenang saja. Jangan memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Tunggu sampai dia naik ke atas kudanya dan pergi. Jika aku bergerak baru kalian ikut bergerak. Awas, jangan berani mendahuluiku. Empat pasang meter memperhatikan darah berpakaian putih keluar dari dalam kedai, melangkah ke arah kudanya yang tertambat di halaman depan. Dia melangkah seperti tidak melihat ada empat penunggang kuda mendekam di bawah pohon besar yang gelap. Dengan tenang dia melepaskan tambatan kudanya lalu naik ke atas punggung binatang berwarna putih ini. Sesaat setelah Seng Dara berlalu baru Jum Padi menarik tali kekang kuda tunggangannya. Tiga kawannya langsung membedal kuda masing-masing. Di pintu pondok pendekar 212 Wiro Sableng sempat melihat gerakan empat penunggang kuda itu. Selain dia sendiri memang ingin mengikuti gadis berkebayak putih tadi, empat orang lelaki penunggang kuda yang barusan berlalu membuat hatinya jadi curiga. Wiro memandang berkeliling. Selakanya dia tidak memiliki kuda. Bagaimana harus mengejar orang-orang itu? Ketika dia memandang berkeliling sekali lagi, dilihatnya ada seekor kuda di halaman samping tengah asyik merumput di kegelapan malam. Tanpa pikir panjang lagi Wiro langsung menghampiri binatang ini, mengusap tengkuknya lalu melompat ke atas punggungnya. Di saat yang bersamaan dari pintu kedai keluar Aki Sukri pemilik kedai yang sekaligus si empunya kuda. Melihat kudanya di bedal orang dia pun berteriak sambil mengejar. Hai, kudaku. Jangan kau larikan. Maling. Mencuri kuda. Aku tidak mencuri. Aku hanya meminjam kudamu teriak Wiro lalu menghambur lenyap di kegelapan malam. Aki Sukri yang sudah tua tentu saja tak mungkin mengejar. Marah dan penasaran dia mengambil batu dan melempar ke arah Wiro. Tapi yang dilempar sudah menghilang di kejauhan. Gadis berpakaian putih itu meskipun tahu ada orang-orang mengejarnya tetap saja menunggangi kuda dengan sikap tenang bahkan seperti santai. Dalam waktu cepat empat pemuda itu berhasil mendekatinya. Saat itulah sengdara menyentakan tali kekang tunggangannya. Kuda putih itu laksana anak panah melesat dari busurnya, melompat sebat menginggalkan para pengejar. Empat pemuda jadi penasaran. Mereka memacu kuda, meneruskan pengejaran sekencang-kencangnya. Hampir keempatnya mendekati si gadis dan mencapai kuda putih itu, tiba-tiba si gadis kembali mengebrak tunggangannya meninggalkan empat pemuda jauh di belakang. Kurang ajar maki jumpadi. Pemuda ini kenal betul seluk-beluk jalan yang ditempuhnya, termasuk daerah sekitar situ. Maka dia pun berteriak pada tiga kawannya, gadis itu sengaja mempermainkan kita. Ambil jalan sebelah kanan. Kita pasti bisa memotong jalannya sebelum dia mencapai jembatan bambu dikali watas. Maka empat kuda itu tampak membelok ke kanan, menyusuri kaki bukit kecil terus menuju selatan. Dalam waktu singkat mereka berhasil mencapai jembatan bambu yang dikatakan jumpadi tadi. Di sini mereka berjejar dua di sisi kiri, dua di sisi kanan. Sebentar lagi darah berbaju putih itu pasti akan muncul. Di kejauhan memang terdengar suara kaki kuda dipacung mendatangi. Sesaat kemudian tampak penunggang berpakaian putih tapi kudanya berwarna coklat kehitaman. Bangsat! Bukan darah itu kerta jumpadi marah. Yang muncul ternyata adalah seorang pemuda berpakaian putih, berambut gondrong dan bukan lain adalah murid sentuh gendeng. Ketika jumpadi hendak memaki lagi, di belakang mereka terdengar suara kuda meringkik. Heran tapi juga terkejut jumpadi dan tiga kawannya palingkan kepala. Astaga! Apalah yang mereka lihat. Di jalan di seberang jembatan bambu tampak seekor kuda putih dan penunggangnya tegak membelakangi. Itu dia seru ambalit. Aneh! Bagaimana mungkin dia sampai di seberang sana lebih dulu dari kita jumpadi berkata penuh heran. Jumpadi, lihat. Gadis itu mengunggangi kudanya perlahan-lahan. Seperti sengaja menunggu kita berkata bladu. Dia bukan menunggu, tapi benar-benar mempermainkan kita ujar gandring. Rahang jumpadi menggembung. Saat ini dia bisa mempermainkan kita. Tapi lihat nanti. Nanti aku yang akan mempermainkannya sampai dia menjerit minta ampun habis berkata begitu jumpadi menggebrak kudanya. Tiga pemuda lainnya menyusul mengejar. Dan di belakang mereka pendekar 212 Wiro Sableng kembali mengikuti. Selakanya kuda yang ditunggangi Wiro tidak mampu berlari cepat dan dalam perjalanannya sudah beberapa kali membuang kotorannya. Binatang Sontoloyo maki Wiro. Kotoranmu saja yang banyak. Larimu seperti siput. Kejar mengejar antara darah berbaju dan berkudak putih dengan 4 pemuda itu berlansung terus hampir sepeminuman teh. Sementara dengan kuda bututnya Wiro masih terus mengikuti walau tertinggal jauh di belakang. Jumpadi, lihat gandring tiba-tiba berseru. Gadis yang kita kejar itu mengambil jalan ke kanan, mengarah ke bukit. Kalau dia menuju ke sana memangnya mengapa sentak Jumpadi yang saat itu tengah jengkel karena masih belum berhasil mendekati apalagi menangkap darah yang tengah mereka kejar. Itu jalan menuju pekuburan batu ungkur menyahuti gandring. Keneraka pun aku akan tetap mengejarnya kata Jumpadi pula. Kalau kau dan yang lainnya merasa takut, kembali saja. Biar aku sendiri meneruskan pengejaran. Tapi awas. Jangan nanti kalian ribut-ribut karena tidak mendapat bagian lalu Jumpadi menggebrak kudanya agar lari lebih kencang. Batu ungkur memang sebuah daerah pekuburan yang terletak di sebuah bukit yang cukup tinggi. Walaupun hari malam dan hujan turun rintik-rintik saat itu, namun karena pekuburan merupakan kawasan yang terbuka, dengan jelas tampak darah berbaju putih bersama kudanya berhenti di salah satu bagian pekuburan, menghadap ke arah utara dari mana para pengejarnya akan segera muncul. Tak lama kemudian empat pemuda itu sudah kelihatan di arah masuk pekuburan. Sengdara mengelus kepala kuda putihnya beberapa kali lalu berbisik, Kuda, kau pergilah. Aku kedatangan tamu yang harus kulayani sebaik-baiknya. Kuda putih itu seolah mengerti, geserkan pipinya ke tangan sengdara lalu tinggalkan tempat itu. Saat itu udara di bukit dingin sekali. Di beberapa bagian tampak kabut menutupi pemandangan. Tak lama kemudian empat pemuda pengejar sampai di pekuburan batu ungkur. Sesaat mereka berhenti di arah jalan masuk dan memandang ke depan. Gadis itu jelas menuju ke pekuburan ini desis jumpadi. Tapi aneh orang dan kudanya sama sekali tidak kelihatan tanda seru. Tak mungkin dia bersembunyi. Sama sekali tak ada tempat untuk berlindung. Jumpadi memandang pada tiga temannya lalu berkata, Ikuti aku. Dengan perlahan-lahan keempat orang itu memasuk daerah pekuburan. Jumpadi di sebelah depan, tiga kawannya mengikuti dengan rasa waswas. Sampai di bagian tengah pekuburan masih belum terlihat orang yang mereka cari. Kabut di sebelah timur bukit perlahan-lahan turun ke tanah. Saat itulah keempat pemuda tadi sama melihat darah berbaju putih itu duduk di atas sebuah batu, di bawah sebatang pohon kemboja kecil. Di sampingnya ada sederetan makam. Makam yang paling dekat sudah sangat rusak kayu nisannya sehingga tak bisa terbaca siapa nama penghuninya. Jumpadi. Gadis itu ada di sebelah sana. Duduk di bawah pohon kemboja, bisik beladu. Aku sudah melihatnya jawab jumpadi. Lalu tidak seperti kawan-kawannya yang merasa waswas, dengan hati yang sudah terbakar nafsu dia membawa kodanya ke arah gadis berbaju putih duduk di bawah pohon. Tiga pemuda lain sesaat saling pandang. Akhirnya ketiganya bergerak juga mengikuti. Pada saat itulah terdengar suara orang menyanyi. Nyanyian itu seperti datang dari kejauhan tetapi cukup jelas masuk ke dalam telinga empat pemuda tadi. Jika hidup di dunia tidak berguna kematian memang lebih pantas bagi manusia ada yang mati karena nasib sengsara tapi banyak yang mati karena sengaja mencari sengsara. Jumpadi dan kawan-kawannya terhenti sesaat begitu mendengar suara nyanyian itu. Siapa yang menyanyi bisik ambalit? Itu suara perempuan. Mungkin gadis yang duduk dekat makam itu yang menyanyi, menyahuti beladu. Suaranya bergetar tanda ada rasa takut dalam dirinya. Tak ada setan di sini. Yang menyanyi jelas darah berbaju putih itu ujar jumpa di lalu kembali bergerak ke arah gadis yang duduk di atas batu, tidak memperdulikan ucapan gandring yang mengatakan bahwa dia tidak melihat kudek putih milik gadis itu. Tidak disangka, kau bukan saja cantik jelita tapi ternyata juga pandai menyanyi, jumpa di berucap begitu sampai di hadapan seng darah yang duduk membelakanginya. Punggung dan pinggulnya tampak lebar sementara pinggangnya begitu ramping. Rambutnya yang panjang tergerai lepas di bahu. Tanpa berpaling terdengar si gadis bertanya, kau suka nyanyanku tadi rumpanya? Tentu saja. Siapa orangnya yang tidak suka mendengar suara semerdu-bulu perindu dari seorang jelita secantik bidadari? Ah, apakah kau pernah melihat bidadari bertanya si gadis masih tidak memalingkan kepala ataupun memutar duduknya? Belum. Tapi jika memang ada aku yakin bidadari itu secantik dirimu. Namaku Jumpa Di. Siapakah namamu? Kau sudah menganggap aku bidadari. Panggil saja aku dengan nama itu. Hai, tadi kau bilang suka mendengar nyanyianku. Apa kau ingin mendengarkannya sekali lagi? Jumpa Di memandang pada tiga kawannya yang saat itu sudah berjejar di sampingnya. Tentu, tentu saja aku suka mendengar nyanyianmu tadi. Hanya kau sendiri? Bagaimana dengan tiga kawanmu lainnya? Jumpa Di menoleh pada tiga kawannya dan menganggukan kepala memberi isyarat. Maka Bladu, Ambalit, dan Gandring langsung menjawab, Kami bertiga juga ingin mendengar suara merdu nyanyianmu tadi. Bagus. Jangan cuma mendengarkan saja tapi juga coba kalian reseti makna nyanyian itu, berkata gadis baju putih. Lalu kembali dia menyanyi seperti tadi. Jika hidup di dunia tidak berguna kematian memang lebih pantas bagi manusia. Ada yang mati karena nasib sengsara tapi banyak yang mati karena sengaja mencari sengsara. Begitu suara nyanyian sirap, tempat itu berada dalam kesunyian sebelum tiba-tiba kembali terdengar suara sengdara berkata, Kalian sudah mendengar nyanyianku? Sekarang katakan apa maksud kalian mengejarku dan menemuiku di tempat ini? Ah, hem. Kami empat pemuda yang suka bersedekah, memberi dharma pada sesama, terutama pada gadis secantikmu ini, jawab jumpa di sambil menyeringai. Maksudmu? Maksudku kami suka sekali memberi sedekah kenikmatan hidup. Itulah sebabnya kami mengejarmu. Hem, begitu? Kenikmatan hidup macam apa yang kau maksudkan? Bicaralah yang jelas agar aku mengerti. Aku dan kawan-kawan akan membawamu ke satu tempat yang indah. Tempat yang indah? Apakah tempat ini menurut kalian tidak indah? Cobalah kalian memandang berkeliling. Jumpa di dan kawan-kawannya jadi tercekat mendengar kata-kata si gadis itu. Beladu lalu membuka mulut. Tempat indah yang kamu maksudkan itu bukan di sini. Tapi satu tempat di mana kita bisa bersenang-senang. Saat itu Jumpa di sudah turun dari kudanya dan melangkah mendekati. Tiba-tiba terdengar suara si gadis tertawa. Tawa yang membuat Jumpa dihentikan langkahnya. Bersenang-senang. Manusia selalu ingin bersenang-senang. Walau terkadang tidak sadar bahwa dibalik kesenangan itu bersembunyi kesengsaraan. Ah, kami tidak akan menyungsarakan gadis secantikmu, bidadariku, ujar Jumpa di pula. Lalu dengan satu gerakan kilat dan tiba-tiba pemuda ini tusukan dua jari tangan kanannya untuk menotok punggung sengdara. Namun mendadak Jumpa dikeluarkan seruan tertahan. Satu hawa yang mengandung kekuatan aneh seperti mendorong tangan kanannya sehingga dia tidak mampu melakukan totokan. Pemuda ini tidak mampu melakukan totokan. Pemuda ini lantas kerahkan tenaga. Akibatnya kiri bukan saja tangannya yang terpental tapi tubuhnya juga terdorong sampai dua langkah. Sementara sengdara sendiri kembali perdengarkan suara tertawa. Lalu perlahan-lahan dia berdiri dari batu yang didudukinya, mul mutar tubuh menghadapi Jumpa di dan tiga kawannya yang masih berada di atas punggung kuda masing-masing. Sikap sengdara yang tegak dengan kaki terkembang dan tangan diletakkan di pinggangnya, membuat empat pemuda itu tambah belingsatan. Ambalit dan dua kawannya segera melompat turun dari kuda mereka. Betulkah kalian hendak bersenang-senang bersamaku? Tiba-tiba sengdara ajukan pertanyaan belak-belakan yang membuat pemuda itu jadi terbeliak, dan lebih terbeliak lagi ketika mereka melihat bagaimana jari-jari tangan kiri sengdara membuka dua kancin teratas kebaya putihnya. Kelihatanlah dadanya yang putih membusung. Jumpa di yang berdiri paling depan malah bisa melihat celah di antara kedua payudaranya yang ketat. Menghadapi hal yang tidak terduga yaitu bahwa ternyata sengdara mengerti maksud mereka malah kini siap membuka pakaiannya, Jumpa di memberi isyarat pada tiga kawannya. Kalian bertiga tunggu di tempat jauh, tapi tiga pemuda hanya melangkah mundur sejauh dua tombak. Jumpa di berpaling pada sengdara kembali dan berkata, Jika bidadariku sudah mengerti maksud kami, di sini pun kita bisa bersenang-senang. Bukankah katamu tadi tempat ini juga indah? Sengdara tersenyum dan anggukan kepala. Jari tangannya membuka kancin ketiga. Jumpa di merasa seperti dipanggang nafsu. Tangannya bergerak hendak merabah dada gadis di depannya tapi si gadis mundur seraya berkata, Tunggu. Tidakkah kau mencium bau sesuatu? Jumpa di mengendus. Lalu gelengkan kepala. Bawa apa? Aku tidak mencium bau apa-apa jawabnya sementara kedua matanya tidak lepas dari dada yang tersingkat. Cobalah mengendus lebih dalam, disik si gadis dengan suara lirih yang membuat jumpa di jadi luruh tapi juga tambah bernafsu. Jumpa di mendungat ke atas lalu mencium lama-lama dan dalam-dalam. Ketika kepalanya diturunkan dia berkata, Ya, aku mencium sesuatu. Bau, bau, bunga. Ah, penciumanmu ternyata tajam. Tapi bau bunga apa? Dapatkah kau mengatakannya? Itu bau bunga, bunga kenanga. Kau betul. Kau menyebutnya bunga kenanga. Aku menyebutnya bunga orang mati. Bunga mayat. Habis berkata begitu Sengdara keluarkan tawa. Mula-mula perlahan tapi lama-lama semakin keras. Di hadapannya, Jum Padi yang sudah kelangsangan menahan nafsu kembali mendekat dan berbisik. Bidadariku, mari kita pindah ke bawah pohon di sebelah sana. Di situ tanahnya lebih rata. Sengdara tersenyum dan menggeliat. Gerakan tubuhnya ini membuat bajunya yang tidak terkancing tambah tersingkap lebar. Jum Padi tak tahan lagi. Serta merta saja tubuh gadis itu diterkamnya. Jum Padi yang dilanda nafsu sama sekali tidak melihat bagaimana wajah cantik jelita yang tadi tersenyum kini tiba-tiba berubah. Senyum lenyap dan wajah itu kini membersihkan kebengisan luar biasa. Senyum berubah dengan seringai maut. Hampir tak kelihatan gadis itu gerakan tangan kanannya. Sebuah benda berwarna kuning melesat. Bau bunga kenanga yang sangat tajam menebar di udara malam. Lalu terdengar pekik Jum Padi. 2. Pemuda bernama Jum Padi itu roboh ke tanah dan tak berkutik lagi. 3. Kawannya berteriak kaget lalu sama-sama memburu. Dan bergidiklah mereka melihat apa yang terjadi. Jum Padi menggeletak melintang di atas makam. Dia telah jadi mayat. Mukanya berlumuran darah. Kedua matanya mencelet. Di antara lumuran darah itu tampak menancap sekuntum bunga kenanga kuning. Dan di saat itu pula udara di situ dibuncah oleh bau bunga kenanga. Ambalit, gandering, dan beladu memandang melotot ke arah darah berbaju putih. Si gadis tegak dongakan kepala. Dari selah bibirnya yang merah mendesau suara tawa. Mula-mula perlahan lalu makin keras dan panjang. Meski jelas yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang gadis cantik jelita namun saat itu tiga pemuda tadi merasakan bulu tengkuk berdiri dan mereka seperti melihat setan kepala tuju. Dewi bunga mayat teriak mereka bersamaan. Lalu serentak ketiganya melompat jauh dan putar tubuh ambil langkah seribu. Di belakang mereka terdengar suara tertawa panjang. Kalian hendak lari kemana? Mengapa lari? Bukankah maksud kalian hendak bersenang-senang bersamaku malam ini? Hik, hik, hik. Mendengar ucapan itu, tiga pemuda sama lari tunggang-langgang. Tapi baru lari beberapa belas langkah tahu-tahu ada bayangan menyambar di hadapan mereka dan darah berbaju kebayak putih itu tiba-tiba sudah menghadang sambil terus keluarkan suara tertawa cekikikan. Dewi bunga mayat. Maafkan kami. Ampuni selembar nyawa kami berkata ambalit seraya jatuhkan diri berlutut. Benar Dewi, ampuni dosa kami. Kami tidak tahu kalau kau adalah Dewi bunga mayat. Berkata pula beladu seraya jatuhkan diri sementara gandring ikut-ikutan berlutut tapi tak mampu keluarkan kata-kata hanya manggut-manggut dengan meti melotot. Ha, ha. Kalian minta ampun setelah nama kalian tertera di pintu akhirat. Terlambat, terlambat ujar darah berbaju putih yang dipanggil dengan sebutan Dewi bunga mayat. Bersiaplah untuk menerima kematian. Dewi, jangan ratap ambalit. Saat itu Seng Dewi sudah angkat tangan kanannya. Kawan-kawan tiba-tiba gandring berkata, daripada mati percuma lebih baik berusaha mempertahankan hidup lalu pemuda ini keluarkan goloknya. Dua kawannya yang tadi sudah merasa tidak punya harapan hidup lagi, melihat apa yang dilakukan gandring jadi muncul keberaniannya dan segera pula mencabut senjata masing-masing. Beladu menghunus sebilah keris sedang ambalit mencabut sebatang besi yang ujungnya penuh toncolan runcing seperti penggada. Ha, ha, kailan pemuda-pemuda pemberani. Majulah berbarengan agar cepat aku membereskan kalian seru Dewi bunga mayat. Ambalit, beladu dan gandring melompat menyergap. Tiga senjata berkelebat. Saat itu justru terdengar suara orang membentak. Manusia-manusia pengecut. Terhadap seorang darah kalian berani main keroyok. Satu bayangan berkelebat. Gandring terdorong hampir jatuh. Beladu terpelintir sempoyongan sedang ambalit menggerung kesakitan sambil pegangi bibirnya yang pecah terkena jotosan keras. Lima giginya rontok. Dewi bunga mayat yang barusan hendak menghantamkan tangan kanannya hentikan gerakan dan mundur dua langkah. Dihadapannya tegak seorang pemuda berambut gondrong. Pemuda inilah yang tadi membuat dua orang penyerangnya terpelanting dan seorang lagi pecah mulutnya. Dewi bunga mayat ingat, pemuda ini adalah yang ada dalam kedaya yang selalu memperhatikannya. Dia tidak ada sangkut paut dengan pemuda itu dan merasa jengkel karena berani mencampuri urusannya. Sebelum Seng Dewi sempat membentak si gondrong telah lebih dulu menjurah seraya berkata, Maafkan kalau aku membuatmu marah. Aku tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Aku hanya tidak suka melihat tiga pengecut ini mengeroyokmu. Kalaupun mereka mengeroyokku apa kau kira mereka bisa mengalahkanku? Menyentuh tubuhku saja pun mereka tidak bakal mampu. Lalu apa pasalmu masuk dalam kalangan perkelahian? Wiro tak bisa menjawab dan hanya garuk-garuk kepala. Menyingkirlah. Atau kau pun inginku bunuh bersama tiga pemuda laknat itu sentak Dewi bunga mayat. Ah, aku bukan orang yang termasuk dalam nyanyianmu. Aku bukan manusia mencari sengsara jawabku. Wiro lalu cepat-cepat mengundurkan diri menjauh. Apakah kalian sudah siap untuk mampus Dewi bunga mayat membentak? Tiga pemuda yang sudah lumer nyalinya apalagi yang bernama Ambalit yang cedera berat mulutnya, tanpa tunggu lebih lama lagi segera putar tubuh ambil langkah seribu. Seng darah tertawa tinggi. Ketika tawa itu lenyap dan wajahnya berubah bengis, bersamaan dengan itu Wiro melihat tangan kanannya bergerak tiga kali berturut-turut. Bau harum bunga kenanga bertebar di udara malam. Tiga benda melesat di kegelapan malam. Di depan sana tiga pemuda yang menyelamatkan diri terdengar menjerit lalu roboh malang melintang di atas tanah kuburan. Tak satu pun yang berkutik dan bernafas lagi. Mereka menemui ajal dengan tunggung, tengkuk, dan batok kepala ditancapi bunga kenanga alias bunga mayat. Pendekar 212 lelekan lidah, memandang ternganga ke arah gadis berbaju putih itu. Tiba-tiba dia jadi tergagap ketika Seng darah berpaling ke arahnya seraya mengangkat tangan. Sekarang kau juga harus bersiap menerima kematian pemuda gondrong. Susu kawan-kawanmu itu. Hei! Tunggu seru Wiro seraya mundur dua langkah. Aku bukan komplotan empat pemuda yang barusan kau bunuh. Siapa percaya pada dirimu Dewi Bunga Mayat menghardik sambil memandang melotot? Aku tidak suruh kau percaya. Tapi aku bicara sejujurnya ujar Wiro dan balas melotot. Dua pasang metah yang sama-sama melotot saling beradu pandang. Seng Dewi angkat tangan kanannya. Wajah yang cantik jelita itu berubah menjadi bengis. Pendekar 212 Wiro Sableng tahu apa artinya ini. Maut. Namun entah mengapa dia tidak berusaha menyelamatkan diri dengan menyingkir atau melompat. Juga sama sekali tidak mengerahkan tenaga dalam dan menyisipkan pukulan sakti untuk menghadapi serangan lawan yang mematikan. Murid sento gendeng ini berdiri tidak bergerak seolah-olah pasrah. Hanya sepasang matanya yang membesar memandang tak berkesip tepat-tepat ke dalam metu gadis dihadapannya. Dewi Bunga Mayat merasakan ada hawa aneh yang menyambar dari sepasang metah pemuda dihadapannya, masuk ke dalam tubuhnya lewat sepasang matanya sendiri dan membuat getaran-getaran aneh di dadanya. Semakin dia memandang marah pada pemuda itu, semakin tidak keruan jantungnya. Aneh. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa aku hanya mampu menunjukkan sifat keras tetapi hati kecilku sendiri tidak berkata begitu? Sepasang matanya itu, aku tak sanggup memandangnya. Siapa pemuda ini sebenarnya? Rentetan kata-kata itu mengema dalam melubuk hati Seng Dewi. Perlahan-lahan dia turunkan tangan kanannya yang tadi siap melancarkan serangan maut. Bunga kenanga kuning yang tadi ada dalam genggaman tangannya jatuh tercampak ke atas tanah pekuburan. Pendekar 22 menarik nafas lega dan tersenyum. Terima kasih, kau tak jadi membunuhku, ujar Wiro. Saat ini tidak, tapi lain kali mungkin saja jawab Dewi Bunga Mayat kembali galak. Sekarang katakan apa keperluanmu datang ke tempat ini. Kau sebelumnya kulihat ada di kedai Aki Sukri. Itu betul. Kau mengikutiku ke tempat ini. Itu juga betul jawab Pui Wiro. Kalau begitu jelas kau kawan dari empat pemuda yang sudah jadi bangkai ini. Itu yang tidak betul. Seng darah kerenyitkan kening. Dalam keadaan tidak mengerti dan tidak percaya seperti itu di mata wil wajahnya tampak jadi lebih cantik. Aku tidak percaya. Aku tidak suruh kau mesti percaya saudari. Eh, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku tak tahu namamu. Ku dengar orang-orang itu memanggilmu dengan gelar Dewi Bunga Mayat. Apa aku harus memanggilmu begitu juga? Atau Dewi saja? Bisa juga Bunga saja. Eh, tentu tidak dengan sebutan mayat saja. Wiro tertawa dan lihat wajah gadis di depannya menjadi merah. Maafkan aku. Aku hanya bergurau. Aku akan panggil kau dengan nama Bunga. Itu nama paling indah di dunia. Sesuai dengan kecantikan orangnya. Seng darah tidak memberikan reaksi apa-apa. Wiro garuk-garuk kepala lalu bertanya, Boleh aku tahu mengapa kau diberi gelar dan disebut sebagai Dewi Bunga Mayat? Itu bukan nama sembarangan. Dan senjatamu membunuh keempat pemuda itu. Kuntuman Bunga Kenanga. Kau pasti seorang pendatang baru berkepandayan luar biasa dalam dunia persilatan. Kau sudah menjawab sendiri pertanyaanmu. Aku tidak punya waktu lama. Sekarang lekas katakan siapa dirimu. Nama ku Wiro Sableng. Aku orang tersesat dari gunung gede. Hem, Sableng sama dengan gendeng. Gendeng sama dengan sinting. Sinting sama dengan gila. Jadi pemuda macam begitulah kau rupanya. Ah, kira-kira begitulah jawab ku Wiro lalu tertawa gelak-gelak. Dalam hatinya Dewi Bunga Mayat membatin. Manusia aneh yang satu ini mungkin konyol. Mungkin juga memang sinting. Lalu Seng Dewi mendengar ke langit malam yang gelap. Seolah-olah membaca sesuatu di atas sana mulutnya terdengar berkata. Namamu Wiro Sableng. Kau datang dari gunung gede. Gurumu seorang nenek sakti mandraguna bernama Sinto Gendeng. Sahabatmu setumpuk tapi orang yang tak suka padamu bertumpuk-tumpuk. Apakah kau, Wiro Memotong. Aku belum selesai membaca riwayatmu. Jangan bertanya dulu membentak darah itu. Lalu dia menengadah ke atas kembali. Sahabatmu setumpuk tapi orang yang tak suka padamu bertumpuk-tumpuk. Kau membekali dirimu dengan senjata semacam kapak aneh. Tubuhmu tidak mempan racun selama senjata itu menempel di badanmu. Kau tidak suka minuman keras tapi kau suka menggoda perempuan. Kau, Seng Dewi tidak teruskan ucapannya. Ah, bacaanmu sudah habis rupanya. Sekarang biar aku yang ganti membaca kata Wiro. Lalu pemuda ini lakukan sikap seperti Seng Dara, mendongak ke langit dan mulai berucap. Langit malam gelap bulita. Udara dibungkus kesejukan embun yang siap turun di tempat ini bertaburan makam. Anak manusia ada yang sudah terkubur tapi ada empat yang masih malang melintang. Empat yang menemui ajal karena sengaja menacari sengsara. Aku berdiri di sini tapi tidak sendiri di hadapanku tegak seorang darah. Kau ini melawat atau tengah membaca syair, Dewi Bunga Mayat memotong penasaran. Aku belum selesai membaca. Jangan memotong dulu Wiro membentak, persis seperti yang tadi dilakukan oleh Seng Dewi. Melihat hal ini mau tak mau Seng Dara jadi gelengkan kepala dan diam-diam merasa geli. Senyum menyeruak di bibirnya yang merah. Wiro melanjutkan bacaannya. Di hadapanku tegak seorang darah berbaju putih berwajah jelita saat ini dia tersenyum-tersenyum entah untuk siapa mungkin untuk para penghuni makam mumpun juga untuk empat pemuda yang sudah putusnya. Wah syukur-syukur kalau senyum itu untukku si jelita tidak bernama yang kupanggil dengan nama indah. Bunga memiliki kepandayan luar biasa syukur-syukur kalau aku bisa jadi sahabatnya. Ah, bacaanku sudah selesai. Wiro palingkan kepalanya. Dilihatnya Seng Dara masih tersenyum. Lalu dia pun tertawa gelap-gelap. Dewi bunga mayat membuka mulut, syairmu bagus, cuma sayang aku tidak mau bersahabat denganmu. Ah nasibku memang jelek kalau begitu. Kau tidak mau karena aku sableng, sinting, gendeng, gila? Dewi bunga mayat tidak menjawab tapi dalam hatinya dia berkata, kau memang mungkin sinting. Tapi bukan itu alasanku tidak suka bersahabat denganmu. Aku tidak bisa mengatakannya. Apakah kita bisa bertemu lagi, bunga? Seng Dara mendengar pertanyaan itu dan berpaling pada Wiro. Dia menatap wajah pemuda itu sesaat lalu menjawab, aku tidak tahu. Sekarang aku ingin meninggalkan tempat ini. Kau silakan pergi duluan. Tidak, aku tetap di sini. Kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Aku berdiri di sini memperhatikan kepergianmu. Tapi sebelum kau pergi, kancingkan dulu bajumu. Salah-salah kau bisa masuk angin. Para Seng Dara jadi merah. Seolah baru sadar akan keadaan dadanya yang sejak tadi tersingkap, cepat-cepat dia membalik dan kancingkan kebaya putihnya. Manusia satu ini benar-benar kurang ajar, konyol dan juga keras kepala. Bagaimana ini, bagaimana aku harus menyuruhnya pergi membatin bingung Seng Dara dalam hati. Hanya kabut yang bisa menolongku. Kabut, turunlah lebih banyak. Tolong aku. Dan terjadilah hal yang aneh. Seolah-olah ucapannya mujarab sekali saat itu tiba-tiba saja kabut turun banyak sekali. Pemandangan di pekuburan menjadi sangat terbatas. Ketika sekelompok kabut menyaputi tempat di mana mereka berdiri, meskipun hanya terpisah dekat namun Wiro mendadak tak dapat lagi melihat sosok Dewi Bunga Mayat. Lalu sesaat kemudian ketika kabut pupus, darah itu tak ada lagi di tempatnya berdiri. Wiro terkesiap. Memandang berkeliling. Menyusuri seluruh daerah pekuburan itu dengan kedua matanya yang tajam. Tapi Seng Dara tetap saja tidak kelihatan lagi. Tidak mungkin dia bisa pergi secepat itu Wiro memandang lagi. Eh, kuda putihnya yang tadi ada di ujung sana juga lenyap. Gadis aneh. Gelarnya juga aneh. Senjatanya lebih aneh, hanya sekuntum bunga kenanga. Yang juga mengherankan bagaimana dia tahu banyak tentang diriku. Apakah sewaktu mendengak ke langit dia memang benar-benar membaca seperti membaca sesuatu? Ah, tak masuk akal. Wiro memandang ke tanah. Bunga kenanga yang tadi hendak dilemparkan ke arahnya masih tampak tercampak di tanah. Murid sento gendeng membungkuk mengambil bunga itu, menciumnya sesaat lalu memasukkannya ke dalam saku baju putihnya. Saat itu terdengar kuda meringkik membuat seng pendekar tersentak kaget dan memaki lalu tinggalkan pekuburan batu wungkur itu. Baru dua langkah bertindak tiba-tiba ekor mata pendekar 212 melihat ada sesuatu bergerak di kegelapan di samping kirinya. Dia cepat berpaling. Tapi tak kelihatan apa tau siapa-siapa. Hanya kegelapan yang membungkus pekuburan itu. Makam-makam berderet-deret. Ada yang terurus baik dan utuh, ada yang sudah pak karuan lagi dan tanpa batu nisan. Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara burung malam. Angin bertiup dingin. Mataku mungkin bisa ditipu. Tapi perasaanku tidak kata murid sentuh gendeng dalam hati. Ada orang atau makhluk di sekitar pekuburan ini. Mendekam di satu tempat, bersembunyi mengintai gerak geriku. Lebih baik aku terus berjalan. Jika orang itu berniat jahat dia akan tau rasa lalu Wiro kerahkan tenaga dalam ketangan kanan. 3. Wiro melangkah 4 tindak. Pada langkah kelima, tiba-tiba di udara malam yang gelap dan dingin di atas pekuburan batu ungkur itu melesat suara suitan keras dari arah samping kanan. Suara duitan ini disambut T.L.H. suara sutian lain dari arah depan. Lalu suara suitan ketiga melengkin dari arah samping kiri. Ketika pendekar 212 hentikan langkahnya, 3 sosok bayangan tampak berkelebat sebat dan tau-tau 3 sosok aneh sudah mengurungnya dari arah muka dan kiri kanan. Murid sentuh gendeng dari gunung gede ini angkat tangan kanannya, siap menghantam. Tapi gerakannya serta merta tertahan ketika melihat siapa yang saat itu mengurungnya. Tiga sosok tubuh itu adalah ternyata tiga manusia katai perempuan. Pakaian dan tampang mereka serta rambut yang dikuncir membuat ketiganya tampak lucu. Tapi dibalik kelucuhan itu tersembunyi satu kenap keran yang mematikan. Wajah tiga perempuan cebol ini membekal maut. Ketika ketiganya menyeringai kelihatan bahwa mereka memiliki gigi-gigi kecil yang berwarna hitam berkilat. Dimana dia tiba-tiba si cebol di sebelah depan membentak. Suaranya nyaring tapi kecil. Eh! Kau bertanya siapa pada siapa tanya Wiro. Kami bertanya dia padamu. Dia siapa tanya Wiro pula. Jangan berpura-pura seru si cebol perempuan sebelah kanan kiri menghardik. Barusan dia ada di sini. Berbincang-bincang denganmu. Dan kau berani berpura-pura tidak tahu. Kawan-kawan membuka mulut perempuan kata di sebelah kiri. Kalau dia jelas-jelas kawan orang yang kita cari, mengapa harus membuang waktu bertanya-jawab. Kita bereskan saja dia saat ini juga. Setuju teriak si kata di sebelah depan. Terdengar tiga jeritan dasyat. Tiga tubuh pendek itu laksana bola melesat ke arah Wiro Sableng. Tiga serangan maut menebar. Wang E dan teriak pendekar 212 ketika dilihatnya serangan tiga manusia katai itu benar-benar ingin membunuhnya. Mereka memegang senjata berbentuk klurit kecil di tangan kiri masing-masing. Ternyata ketiga maunia katai perempuan ini sama-sama kidal. Senjata itu berkilat-kilat dan menderu dalam gelapnya malam. Manusia katai di sebelah depan membabatkan klurit kecilnya ke arah batang leher pendekar 212 yang di samping kiri menyapu ke perut sedang yang di sebelah kanan menghunjamkan serangan ke selangkangan pendekar ini. Tiga serang na mematikan itu disertai dengan pekek jerit memukakan telinga. Agaknya tiga manusia katai ini sengaja berteriak begitu agar lawan terpengaruh dan lengah. Murid yang sinto gendeng angkat kedua tangannya menghantam dengan pukulan sakti bernama dinding angin berhembus tindih menindih. Terdengar suara seperti angin puting beliung di atas pekuburan itu. Tiga manusia katai yang lancarkan serangan sambil melompat tampak seperti hendak tersapu tunggang langgang. Namun sambil terus berteriak ketiganya berjungkir balik di udara lalu membalik sambil membabat kembali dengan senjata masing-masing. Tapi tampaknya mereka tidak sanggup menembus hantaman angin. Ketiganya kerahkan tenaga berusaha keras menerobos dinding angin yang tidak kelihatan. Mereka tampak seperti mengapung di udara. Pakaian diren rambut berkibar-kibar. Mete membeliak dan mulut berteriak-teriak. Wiro terus kerahkan tenaga dalamnya. Beberapa kali tangannya kiri kanan dihantamkan agar dapat menghempaskan tiga penyerang itu tapi tetap saja musuh-musuh katai itu bertahan di udara. Masih untung ketiganya berada di sebelah depan. Kalau ada yang menyerang dari belakang pasti akan bobol pertahanan murid sentuh gendeng. Keringat bercucuran dari punggung dan wajah Wiro sableng. Tiga perempuan katai masih terus mengapung dan mencoba menembus pertahanannya. Dan tiba-tiba setelah bertahan sekian lama. Astaga! Salah seorang dari mereka berhasil lolos menerobos dinding angin. Beret! Kelurit kecil membabat di perut Wiro, merobek pakaian putihnya. Kurang ajar maki pendekar 212 lalu melopat mundur dengan muka pucat. Lompatan mundur yang dilakukannya membuat tiga pengeroyok seperti tersedot. Tiga manusia katai itu kembali menggempur. Dan kini pertahan dinding angin pendekar 212 benar-benar jebol. Tiga manusia katai melesat. Tiga kulurit berkiblat. Wiro memukul dengan pukulan kunyuk melempar buah, tangan kanannya menghantam membentuk pinju. Begitu lengan melurus 5 jari dibuka. Maka menerulah gelombang angin laksana gumpalan batu besar. Tiga musuh katai bertera keras. Namun hanya satu yang kena dihantam. Yang satu terpental sejauh 2 tombak, bergulingan di tanah lalu diam tak berkutik. Mati dengan kepala pecah. Dua manusia katai lainnya terus merangsak masuk ke dalam pertahanan Wiro yang sudah hambruk. Celaka. Matilah aku keluh Wiro. Dalam keadaan sulit begitu rupa dia masih bisa memukul tangan si katai di sebelah kanan. Luar biasa. Tangan si katai yang kecil itu membuat Wiro terpental tiga langkah, hampir jatuh duduk. Justru di saat inilah yang secara tidak sengaja menyelamatkan nyawanya dari serangan si katai yang satu lagi. Kelurit membabat di depan hidungnya sementara lawan yang tadi beradu lengan dengannya jatuh bergedebuk sambil menjerit-jerit dan berusah mencari keluritnya yang mental dalam kegelapan malam. Manusia-manusia katai Edan. Tidak ada silang sengketa kau hendak membunuhku teriak Wiro. Kami belum membunuhmu manusia bangsat. Tapi kau telah membunuh seorang saudara kami. Dan kawanmu yang kami cari sebelumnya telah membunuh satu-satunya kakak lelaki kami. Soal kematian kakak lelakimu itu aku tidak tahu. Tidak ada sangkut pautnya denganku. Pergi kalian dari sini sebelum aku menciderai atau membunuhmu kalian. Enak benar bicalamu. Kami akan pergi kalau usus dan jantungmu sudah kami korek dari tubuhmu. Makhluk-makhluk tidak tahu diri. Jangan kira aku tidak tega memberdolkan tong nasi kalian teriak Wiro lalu keluarkan senjata mustika saktinya yaitu kapak Maut Nagwageni 212. Kiluan sepasang metu kapak yang angker ternyata tidak membuat jari dua manusia kakai itu. Yang satu malah mengejek senjata mainan. Siapa takut yang bicara ini sudah menemukan keluritnya yang tadi jatuh. Lalu cepat luar biasa keduanya menyerbu. Terang, terang. Belum lagi pendekar 212 sempat mengayunkan senjatanya. Dua kelurit kecil secara sengaja tidak terduga dan cepat sekali sudah menelikung gagang kapak. Dan begitu dua manusia kakai itu membetot, Wiro merasa seperti tangannya ditarik oleh dua raksasa. Kapak Nagwageni 212 terlepas dari pegangannya, langsung disambut oleh si katai di sebelah kanan. Begitu dapatkan kapak si katai ini berteriak pada yang satunya. Adikku, lupakan dulu balas dendam. Kita mendapat rejeki besar. Lekas tinggalkan tempat ini dia tertawa cekikikan. Seng adik juga tertawa cekikikan. Lalu didahului oleh jeritan keras, keduanya membalik untuk kelarikan diri. Tapi baru saja mereka sempat membuat setengah gerakan berputar mendadak terdengar suara berdesing disertai harumnya bunga kenanga. Lantas dua manusia katai ini terdengar memkik keras mengerikan. Kepala masing-masing terhempas ke belakang seolah-olah dihantam tembok keras. Dua manusia katai itu langsung roboh terjengkang. Kapak naga geni 212 terguling ke tanah. Eh, apa yang terjadi tanya Wiro keheranan. Ketika dia mendekati dua mayat manusia katai itu, terteguhlah murid sento gendeng ini. Dua manusia katai itu menemui ajal dengan sekuntum bunga kenanga kuning menancap dikening masing-masing. Bunga, desis Wiro. Kau ada di sini. Kau menolongku. Wiro menunggu kalau-kalau ada jawaban. Tapi hanya kesunyian dan siliran angin malam yang terdengar. Wiro memandang berkeliling. Tapi dia tidak melihat darah yang berjuluk Dewi Bunga Mayat itu. Pemuda ini geleng-gelengkan kepala. Darah hebat. Kepandayan luar biasa. Menolong tanpa memperlihatkan diri. Aku harus berterima kasih padanya. Lalu pemuda ini berteriak, Bunga, aku berterima kasih atas pertolonganmu. Wiro sekelai lagi memandang berkeliling. Ketika dia merasa tak berakal mendapat jawaban apalagi melihat Dewi Bunga Mayat kembali maka dipungutnya kapak naga geni 212 yang tercampak di tanah, disimpannya di balik pakaiannya. Pondok kayu di dasar lembah itu tampak tidak berbeda seperti sebulan lalu ketika dia mengunjungi terakhir kali. Pintu dan satu-satunya jendela tampak tertutup. Tapi dia tahu bahwa di dalam sana ada seorang penghuni. Perempuan muda berpakaian ringkas warna biru itu berpaling pada pemuda yang menunggang kuda di sampingnya. Kang Mas! Kau! Sudah berapa kali kukatakan. Kalau kita cuma berdua aku tidak sua kau memanggilku dengan sebutan itu. Panggil namaku. Maafkan aku Kang. Maafkan aku Sadewo, kata perempuan berpakaian biru. Kau tidak ingin turun ke lembah menemuinya. Pemuda bernama Sadewo menggeleng. Kau saja yang pergi. Aku menunggu di sini, lalu pemuda itu menyerahkan bungkusan kain yang dipanggulnya. Setelah menerima dan menyandang bungkusan itu di bahunya, darah berbaju biru menarik tali ke kangkudanya, lalu perlahan-lahan dia mulai menurimi jalan setapak yang berbatu-batu. Di depan pondok dia turun dari kuda, menambahkan binatang itu lalu melangkah menuju pintu. Dia mengetuk dulu lalu berucap keras-keras. Ayah, aku datang. Dengan tangan kirinya dia mendorong pintu. Terdengar suara berkeret-ketan. Begitu pintu terbuka kelihatan seorang lelaki berambut putih, bertubuh kurus dan berwajah pucat duduk bersila di lantai pondok. Usianya berlum 60 tahun, tahun wajahnya kelihatan seperti wajah kakek 80 tahun. Orang ini duduk bersila pejamkan mati seperti tengah bersemedi. Ketika pintu terbuka, perlahan-lahan kedua matanya juga terbuka. Dia memandang pada gadis di depan pintu lalu menganggukan kepala perlahan sekali. Gadis itu masuk ke dalma pondok, berlutut di hadapan lelaki tua itu dan mencium keningnya. Setel itu diletakkannya bungkusan kain yang dibawanya di lantai. Semua keperluan ayah ada dalam bungkusan. Yang dipanggil ayah kembali mengangguk. Apakah ayah ada baik-baik saja selama satu bulan ini bertanya si gadis yang dijawab juga dengan anggukan. Sunyi sesaat. Suamimu mengantar tiba-tiba orang tua itu bertanya. Ya, dia mengantar. Dia menunggu di atas lembah. Terima kasih, kau sudah membawakan apa-apa yang aku perlukan. Kau boleh pergi sekarang. Ayah, sudah tiga bulan kau berada di tempat ini. Memencilkan diri. Kapan semua ini akan ayah akhiri? Mungkin tak akan pernah ku akhiri Yesuntini. Atau mungkin hanya kematian yang mengakhiri semua ini. Ayah tidak boleh berkata begitu. Suara perempuan bernama Sun Tini itu kini terdengar tersendat dan sepasang matanya tampak mulai berkaca-kaca. Ayah mesti segera pulang. Rumah besar kita sepi tanpa ayah. Kau boleh pergi sekarang, Sun Tini. Jika memang itu yang ayah kehendaki, kata Sun Tini pula seraya berdiri. Dia mencium kening lelaki itu. Tetesan air matanya jatuh membasai wajah si orang tua. Sebelum kau pergi, adakah sesuatu yang hendak kau katakan? Seng ayah bertanya. Sun Tini terdiam. Ada? Tidak ada ayah. Jangna berdusta. Nada suaramu menyatakan ada sesuatu yang hendak kau katakan. Tapi kau sengaja menyembunyikannya. Ketika Sun Tini tidak juga menjawab, lelaki itu lalu ajukan pertanyaan, apakah dia masih sering mendatangimu? Para Sun Tini berubah. Perempuan muda ini tundukan kepala lalu berkata, malam Jumat Kliwon dua minggu yang lalu ayah. Dia memang muncul. Memandang padaku dengan pandangan dingin lalu pergi. Kang Mas Sadewo juga melihat beberapa kali. Waktu muncul dia tidak mengatakan atau mengisyaratkan sesuatu bertanya seng ayah. Sun Tini menggeleng. Anakku dengarlah baik-baik. Selama dia muncul tidak mengganggumu atau siapa saja di sekitarmu ambil sikap diam saja. Jangan mengusir, jangan mengatakan sesuatu. Ini semua kodrat Tuhan. Kita tak bisa melawan kehendaknya. Ketahuilah. Tadi malam dia juga muncul di sini. Tegak di bawah pohon di luar sana, memandang kepondok ini tapi tak berusaha masuk atau menemui ku. Kalau aku ada kesempatan menjenguk makam ibumu, aku akan berusaha untuk melihatnya. Selama ini apakah kau dan suamimu pernah menjenguknya? Aku takut ayah. Benar-benar takut melakukan hal itu, jawab Sun Tini. Aku mengerti perasaanmu. Kau boleh pergi sekarang. Lain bulan kau tak perlu datang kemari mengantarkan apa-apa. Aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Berarti ayah tidak akan pulang ke rumah? Aku tidak tahu anakku, jawab orang tua yang duduk bersilah itu lalu menarik nafas panjang. Sun Tini berdiri, melangkah ke pintu dan lenyap di balik daun pintu yang ditutupkan. Di dalam pondok seng ayah pejamkan kedua matanya. Namun kali ini di antara selak lopak matanya kelihatan ada tetes air matu yang menyeruat. Ketika Sun Tini sampai di atas lembah, dia terkejut dan keluarkan seruan tertahan sewaktu melihat Sadewo, suaminya, tergeletak meelungkup di tanah. Sun Tini melompat turun dari kuda dan cepat membalikan tubuh Sadewo. Kang Mas. Kau kenapa Kang Mas tanda seru memanggil Sun Tini sambil mengusap wajah suaminya berulang kali. Wajah itu tampak pucat seperti baru saja mengalami suat goncangan hebat. Sun Tini letakkan telinganya di atas dada Sadewo. Masih terdengar suara detakan jantung. Perempuan ini merasa lega sedikit lalu dia memijat beberapa bagian tubuh suaminya. Tak selang berapa lama kedua mati Sadewo perlahan-lahan kelihatan terbuka. Begitu terbuka lelaki muda ini melompat terduduk dan memandang berkeliling dengan wajah ketakutan. Ada apa, Sadewo? Siapa yang kau cari? Kau melihat sesuatu bisik Sun Tini dengan lebih keluh dan ikut-ikutan memandang berkeliling sementara dadanya berdebar keras. Dia, dia tadi muncul di dekat batu besar sana, terdengar Sadewo menyaut. Suaranya gemetar. Sun Tini memandang ke arah batu besar yang ditunjuk suaminya. Memandang berkeliling ke tempat lain. Dia tidak melihat siapa-siapa. Dia, biasanya dia hanya memandang dari kejauhan. Tapi sekali ini dia melangkah mendatangiku. Dia begitu dekat denganku Sun Tini, membuatku ketakutan setengah mati. Dia seperti hendak membuka mulut mengatakan sesuatu. Tapi saat itu ada suara kaki kuda mendatangi. Mungkin sekali kuda tunggangmu. Lalu aku jatuh pingsan. Kalau begitu kita harus meninggalkan tempat ini cepat-cepat, kata Sun Tini pula. Dia membantu suaminya berdiri, memapahnya ke arah kuda. 4. Dua hari setelah peristiwa di Bukit Batu Ungkur, pendekar 212 Wirosableng mengunjungi kedai Aki Sukri. Dia duduk memencil di sudut kedai sampai larut malam. Ketika pemilik kedai bersiap untuk menutup kedainya mau tak mau akhirnya pendekar itu berdiri dari bangkunya. Anak muda, kau seperti tengah menunggu seseorang di kedai ini, berkata pemilik kedai ketika Wirosableng memberikan uang pembayaran. Ah, matamu tajam juga orang tua. Bagaimana kau bisa tahu bertanya Wirosableng? Setiap saat kau selalu memandang ke pintu. Dan kau tampak kecewa jika ada tamu masuk tetapi bukan orang yang kau nantikan. Kau berjanji dengan seseorang? Wirosableng. Lalu siapa yang kau harapkan muncul di kedai ini tanya Aki Sukri. Aki, dua malam lalu aku mampir di sini. Kau ingat? Aku ingat. Karena malam itu kemudai diketahui ada empat mayat menggelepak di pekuburan batu ungkur. Mereka mati dengan kembang aneh menancap di muka dan badan. Kau ingat darah jelita berpakaian putih yang juga ada di kedai mu malam itu? Aku ingat sekelai jawab Aki Sukri. Kau kenal padanya. Atau mungkin tahu di mana aku bisa menemuinya. Pemilik kedai menatapa wajah pendekar 212 sesaat lalu gelengkan kepala. Wajah cantik itu memang seperti pernah kulihat sebelumnya. Tapi entah di mana dan entah kapan. Waktu dia ada di sini aku tak berani bertanya. Kelihatannya dia seperti tidak mau diusik. Dia memang bukan darah sembarangan, kata Wirok pula. Maksudmu, anak muda tanya Aki Sukri. Empat pemuda jahat yang mati di pekuburan batu ungkur itu, dialah yang membunuhnya. Apa katamu dua mati Aki Sukri membelalak? Dia adalah Dewi Bunga Mayat. Ah tubuh pemilik kedai tersentak dan wajahnya menjadi pucat. Kau seperti orang ketakutan. Ada apa tanda seru? Jadi, jadi darah itulah yang tengah kau cari suara Aki Sukri bergetar. Anak muda lekas pergi. Aku segera menutup kedai ini. Aku, kau tahu, suara Aki Sukri perlahan seperti berbisik. Kalau memang darah itu manusia yang berjuluk Dewi Bunga Mayat, hati-hatilah anak muda. Dia sanggup membunuh manusia tanpa berkedip. Kepandainya tinggi. Kabarnya saat ini dia jadi momok nomor satu di wilayah Jawa Tengah ini. Momok katamu. Gadis secantik itu kau katakan momok. Dia muncul seperti setan. Lengap seperti setan. Membunuh di sana sini. Apa itu bukan momok? Wiro tertawa bergelak. Kepandainya tinggi luar biasa itu memang betul. Dia membunuh tanpa berkesip itu juga betul. Tapi dia bukan setan. Dia hanya membunuh orang-orang jahat. Kau tahu empat pemuda yang jadi korbannya itu? Apa yang hendak mereka lakukan? Hendak memperkosanya beramai-ramai. Ah, karena diakawanmu tentu saja kau membelanya. Tapi sudahlah. Aku akan menutup kedai. Lekas pergi. Aku tak mau kau datang-datang lagi kemari, anak muda. Aku tidak mencari urusan. Justru jika kau melarang begitu berarti kau mencari urusan tukas Wiro. Jika kau tak mau kedatanganku, tutup saja kedai ini selama-lamanya. Aku berjualan mencari makan. Tidak mau cari urusan. Bagus kalau begitu. Katakan, apakah gadis kawanku itu sering datang kemari? Tidak. Baru sekali itu dia datang ke sini, jawab Aki Sukri. Kalau dia muncul lagi, katakan padanya. Aku sahabatnya bernama Wiro Sableng mencarinya. Kau dengar pesan itu, Aki. Aku dengar anak muda. Dan akan aku sampaikan padanya, jawab pemilik kedai pula. Dari kedai Aki Sukri, pendekar 212 dengan menunggang kuda menuju pekuburan batu ungkur. Kesunyian dan kegelapan malam menyambut kedatangannya. Angin berhembus dingin dan di kejauhan terdengar suara burung malam bersahut-sahutan beberapa kali. Murid sento gendeng duduk di batu hitam di mana dulu bunga pernah duduk. Dia duduk seperti mernung. Entah mengapa perasaannya jadi seperti ini. Perasaan yang sebelumnya tak pernah terjadi seumur hidupnya. Dia selalu teringat pada bunga. Hampir tak sekejap pampun dia melupakan gadis itu. Dia rindu untuk bertemu tak tahu harus mencari kemana. Itulah sebabnya malam-malam begitu dia mendatangi pekuburan dengan harapan bisa bertemu lagi. Kalaupun tidak bertemu paling tidak dia telah bisa melepas kerinduannya dengan melihat tempat yang pernah didatangi Seng Dara. Tempat di mana mereka pernah berdua-dua. Dan diakini duduk di batu yang pernah diduduki bunga. Bunga, bisik kalbu pendekar 212. Di mana kau? Di mana aku bisa menemuimu, bunga? Wiro mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, memandang berkeliling lalu menghela nafas dalam-dalam. Apakan ini namanya cinta bisik hati Seng Pemuda? Ah, aku tak percaya tapi mengapa aku selalu ingat padanya? Mengapa ada perasaan rindu bertumpuk di hatiku? Gila betul. Dalam perjalanan hidupnya tentu saja pendekar 212 telah bertemu dengan banyak gadis berwajah cantik. Namun semua berlalu tanpa perasaan apa-apa. Berlainan sekali dengan yang satu ini. Padahal baru dua hari lalu dia melihat dan bertemu. Dan kini ada rasa rindu mencucuk hatinya. Gila kata Wiro pula sambil memukul lututnya sendiri. Kedua tangannya mengeruk ke dalam saku baju. Tangan yang kanan memegang sesuatu. Ketika dikeluarkannya ternyat itu adalah bunga kenanga senjata bunga yang 2 malam lalu dipungutnya. Aneh, desis Wiro memperhatikan dan menimang bunga kenanga. Bunga ini mengapa tidak layu? Keharumannya tidak berbeda seperti pertama kali aku memungutnya, lalu bunga kenanga itu dibawanya ke hidungnya, diciumnya lama-lama penuh perasaan. Bunga, aku mencarimu. Aku ingin bertemu, Wiro bicara sendirian. Malam berlalu bertambah sunyi dan bertambah dingin. Tanpa disadarinya pendekar 212 jatuh tidur dalam keadaan terduduk di atas batu. Wiro Satu suara memanggil. Pendekar 212 kenal sekali suara itu. Suara orang yang dirinduinya, yang selama ini dicari-carinya. Begitu berpaling dilihatnya darah itu tersenyum padanya. Bunga, aku sudah lama menunggumu di sini, Wiro, kata bunga seraya melangkah mendekati. Wiro datang menyongsong. Keduanya saling bergenggaman tangan. Aku mencarimu setengah mati. Setengah mati. Ah, masa? Setengah mati karena rindu. Kangen. Kau tidak kangen padaku, bunga? Tidak. Jawab seng darah lalu tertawa cetikikan. Tentu saja aku juga kangen padamu, Wiro. Berarti kau senang bersahabat dengan kutanya Wiro seraya menatap dalam-dalam kesepasang netusi gadis. Bunga mengangguk. Aku suka bersahabat denganmu. Tapi... Tapi apa, Wiro? Aku tak ingin hubungan kita hanya sampai pada jalingan persahabatan saja. Maksudmu, Wiro? Aku, aku tidak tahu perasaan apa yang ada dalam diriku sejak pertama kali aku melihatmu. Kurasa aku mencintaimu, bunga. Ya betul. Aku mencintaimu. Paras bunga berubah. Dia seperti ketakutan. Diremasnya jari-jari tangan pemuda itu tapi kemudian dilepaskannya. Kau mencintai, Kuyo? Jangan, jangan mencintai, Wiro. Bunga melangkah mundur. Mengapa aku tidak boleh mencintaimu, bunga? Percayalah, aku tidak berdusa dan tidak mempermainkanmu. Demi Tuhan, jangan mencintai, Kuyo. Cinta berarti kematian bagi diriku, suara bunga tersendat. Wiro melihat ada air mati menetes di kedua pipi darah itu. Kau menangis, bunga, bisik Wiro dan melangkah mendekat. Tapi yang didekati semakin menjauh. Melangkah mundur. Bunga, kau mau kemana Wiro mengejar? Jangan kejar aku Wiro, jangan. Bunga, jangan mundur. Ada jurang di belakangmu teriak Wiro. Darah itu berpaling ke belakang. Tapi terlambat. Kaki kanannya terpeleset dan tubuhnya melayang jatuh ke dalam jurang yang dalam. Pekiknya mengumandang. Tapi teriakan Wiro lebih keras lagi. Bunga, pendekar 212 tersentak dan dapatkan dirinya terduduk di atas batu hitam di antara makam di pekuburan batu ungkur. Ah, bermimpi aku rupanya, kata pemuda ini termangu-mangu. Di tangan kanannya masih tergenggam bunga kenanga senjata Dewi Bunga Mayat. Bunga ini. Tadi aku menciumnya. Lalu jatuh tertidur dan bermimpi. Apakah, apakah hanya ini satu-satunya care aku dapat bertemu dengan dia? Hanya dalam mimpi? Pendekar 212 merasa kelesuan menjalari seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan dia berdiri, memandang berkeliling. Lalu melangkah ke tempat dia menambatkan kudanya. Bunga kenanga dengan penuh hati-hati dimasukkannya ke dalam saku bajunya. 5. Satu pemandangan aneh jika sebuah kereta tertutup yang jelek itu dikawal oleh hampir dari dua lusin orang berkuda. Bahkan di antara mereka tampak lima orang prajurit dan seorang perwira muda. Kereta yang ditarik dua ekor kuda itu menderu kencang di jalan berdebu. Matahari sore berwarna merah kuning keemasan. Rombongan bergerak cepat menuju ke selatan yakni arah kota raja. Namun saat itu mereka tidak akan keburu mencapai tujuan sebelum pagi. Kota raja masih sangat jauh dan jalan yang intempuh bertambah sulit serta buruk. Selain lima prajurit dan seorang perwira muda itu maka anggota rombongan lainnya adalah orang-orang berseragam pakaian dan ikat kepala merah. Semua mereka memelihara berwok dan kumis yang meranggas tidak diurus. Tampang mereka tak satu pun yang lumayan. Semua menunjukkan muka galak beringas. Di sebelah depan memacu kodanya seorang lelaki berpakaian merah dengan tubuh kurus tinggi luar biasa. Hampir mencapai satu setengah tombak. Berwok dan kumisnya yang lebat menyembunyikan wajahnya yang bopeng. Matanya besar dan merah. Dia adalah kunto pasir awang bergelar datuk hantu merah, dikenal sebagai ketua komplotan hantu merah. Dalam dunia persilatan komplotan yang dipimpinnya ini terkenal sebagai komplotan bayaran yang melakukan apa saja asal mendapat bayaran. Yaitu mulai dari merampok, menculik sampai membunuh. Belakangan komplotan ini dikenal pula sebagai penyedia perempuan-perempuan lacur di berbagai kota termasuk kota raja. Bahkan ada selentingan datuk hantu merah sengaja mengirimkan perempuan-perempuan cantik pada pejabat-pejabat tertentu di istana. Itulah sebabnya selama sekian tahun komplotan bejabnya itu tidak pernah dikejar apalagi ditumpas. Beberapa orang Adipati diketahui tunduk dan ikut bekerja sama dengan seng datuk. Siapakah seng datuk ini sebenarnya? Menurut mereka yang tahu, konon kunto pasir awang dulunya adalah salah seorang kepercayaan seorang pangeran di keraton timur. Kemudian ketahuan bahwa dia bersifat julas, suka menggelapkan barang-barang berharga, mencuri barang-barang pusaka. Dua kejahatan itu masih bisa dimaafkan oleh seng pangeran, namun ketika kunto pasir awang diketahui pula suka mengganggu anak istri orang maka dia dipecat dari jabatannya dan diusir dari gedung seng pangeran. Selama dua tahun kunto pasir awang malang melintang di tengah lautan menjadi bajak. Bosan di laut dia turun ke darat membentuk komplotan hantu merah dan malang melintang menimbulkan malapetaka. Enam orang berseragam pasukan kerajaan itu sebenarnya adalah prajurit-prajurit dan perwira palsu. Mereka sengaja mengenakan pakaian anggota pasukan kerajaan untuk mengelabui dan menjaga kalau sewaktu-waktu ada kesulitan dengan petugas kadipatan atau kerajaan. Lalu apakah isi kereta buruk yang mereka kawal begitu ketat? Uang, harta perhiasan atau senjata baru? Isi kereta itu bukan lain adalah perempuan-perempuan culikan dari beberapa daerah di selatan. Rata-rata mereka masih sangat muda. Ada yang ikut secara sukarlah karena dijanjikan pekerjaan di kota raja. Namun banyak yang diculik dari rumah orang tua mereka. Sinar surya semakin redup tanda akan segera masuk ke tempat tenggelamnya. Jalan yang ditempuh mulai gelap. Orang berseragam perwira muda yang sebenarnya adalah anak buah datuk hantu merah memacu kudanya mendekati seng ketua lalu bicara keras-keras di antara bisingnya derap kaki kuda dan gemeletak suara roda kereta. Ketua, anggota rombongan kelihatan sudah pada letih. Malam ini sebaiknya kita berhenti dan istirahat di hutan jati roto. Besok sebelum matahari terbit baru meneruskan perjalanan ke kota raja. Menjelang tengah hari kita akan sampai di sana. Bagaimana pendapatmu? Aku tahu apa yang sebenarnya yang ada di otakmu. Wulung Kingkit sahut datuk hantu merah menyeringai. Apa maksudmu ketua tanya perwira muda palsu bernama Wulung Kingkit itu? Sebelum gadis-gadis itu diserahkan pada mucikari di kota raja, kau akan memilih salah satu di antaranya lalu bersenang-senang malam ini. Bukan begitu tanda seru. Wulung Kingkit hanya bisa balas menyeringai. Tapi jangan khawatir Wulung. Usul muku terima datuk hantu merah tertawa bergelak lalu dia mendahului memblok memasuki jalan menuju hutan jati roto. Di suatu tempat yang agak datar malam itu rombongan komplotan hantu merah berhenti. Enam buah obor dinyalakan. Empat buah kemah besar didirikan. Setelah itu pintu belakang kereta dibuka. Dua puluh gadis keluar dengan wajah letih dan tubuh keringatan. Mereka dikumpulkan di dua tanda lalu diberi makan seadanya. Masing-masing mereka ditemani oleh anggota komplotan tanpa bisa menampik. Banyak di antara gadis ini yang mulai curiga dan ketakutan meminta agar boleh naik ke dalam kereta kembali. Tapi permintaan itu tidak dikabulkan, malah banyak di antara mereka mulai dijejali tuak keras. Datuk hantu merah berbaring ditemani dua gadis yang ketakutan setengah mati. Salah satu di antaranya mulai menangis. Anak bagus. Sekarang kau menangis. Nanti kalau sudah merasa kau akan berlutut minta tambah. Ha, ha, ha Seng Datuk tertawa bekakakan, teguk tuaknya lalu merangkul dan menciumi dua gadis yang dikempitnya di kiri kanan. Kemudian manusia tinggi kurus bermuka bopeng dan berewokan ini mulai menunjukkan kebejatannya. Gadis di sebelah kirinya dipaksanya membuka pakaian. Kesempatan ini dipergunakan oleh gadis yang tadi menangis untuk lari keluar tenda. Tapi Seng Datuk lebih cepat. Begitu berhasil menangkap gadis ini langsung seluruh pakaiannya dirobek-robek. Lalu gadis itu dibantingkannya ke alas tenda. Selagi berada dalam keadaan terlentang tak berdaya, Datuk hantu merah menindik tubuhnya. Saat itulah terdengar suara ribut-ribut di luar. Lalu ada seseorang berteriak, ketua. Ada yang tidak beres. Lekas keluar. Bangsa terendah. Apa yang tidak beres? Apa kalian tidak bisa menyelesaikannya sendiri? Keparat teriak Seng Datuk dari dalam tenda. Dua orang anggota ditemui mati terdengar orang di luar berteriak memberitahu. Anjin betul menyumpah Datuk hantu merah. Cepat dia mengenakan celana dan pakaiannya lalu menyembul keluar tenda. Ada apa hah sentaknya pada anggota komplotan yang tegak di depan tenda. Yang ditanya menunjuk ke arah kiri. Saat itu tampak beberapa anggota komplotan hantu merah menggotong dua orang kawan mereka yang sudah jadi mayat lalu meletakkannya di hadapan Seng Ketua. Datuk hantu merah kerenyitkan kening ketika melihat mayat dua anak buahnya itu. Mereka mati dengan leher hampir putus. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa digorok begini rupa tanpa ada yang tahu bertanya Datuk hantu merah. Mayatnya kami temui di dalam tenda sebelah sana ketika beberapa gadis di dalam tenda berpekehkan lalu berhamburan lari keluar, menerangkan salah seorang anggota komplotan. Apa ada yang melihat siapa pembunuh mereka bertanya perwira muda bernama Wulung King Kit yang juga sudah ada di tempat itu. Yang melihat adalah dua gadis di dalam tenda. Tapi kedua gadis itu kabur entah kemana. Bangsa terendah. Pasang lebih banyak obor dan cari gadis-gadis yang melarikan diri itu Datuk hantu merah berpaling pada Wulung King Kit. Kau dan anak buahmu segera lakukan penyelidikan. Pembunuh itu harus dicari sampai dapat. Belum sempat Wulung King Kit menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kereta. Kalian tidak usah susah-susah mencari, aku pembunuh dua anggota komplotan bejat itu ada di sini. Lalu berak. Pintu kereta terdengar ditendang hingga mental berantakan. Dari dalam kereta keluar seorang pemuda berambut gondrong sambil bertolak pinggang. Dia bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Wulung King Kit segera hunus goloknya. Para anggota komplotan lainnya juga melakukan hal yang sama, segera mencekal senjata masing-masing. Ketika lebih dari selusin orang hendak menyerbu, Datuk hantu merah berseru. Tahan. Sebelum diakita cincang, aku ingin tahu siapa bangsat gondrong ini adanya. Lalu Seng Ketua maju empat langkah dan membentak. Gondrong. Katakan siapa dirimu. Mengapa berani membunuh dua anak buahku? Namaku Wiro Sableng. Aku membunuh dua anjing itu karena dia hendak memperkosa dua gadis tak berdaya. Ketahuilah, masih banyak orang-orang di sini yang bakal menemui kematian karena dosa terkutuk yang sama. Termasuk kau di dengkotnya. Marahlah ketua komplotan hantu merah itu mendengar dirinya disebut gedengkot. Maka, dia pun berteriak memberi perintah. Bunuh bangsat gondrong ini. Cincang sampai lumat. Selusin orang bergerak. Selusin senjata berkelebat. Saat itu terlihat sinar menyilaukan menyambar dibarengi suara mengaung macam ratusan tawang mengamuk. Lalu, terang, terang, terang. Suara senjata beradu susul menyusul yang ditingkai oleh suara jeritan-jeritan kematian. Empat anggota komplotan hantu merah tergelatak roboh mandi darah. Lalu menyusul dua orang lagi. Melihat ini enam orang lainnya menjadi ciut nyalinya. Hendak melompat mundur mereka takut pada seng ketua. Kalau maju terus pasti menerima nasib sama seperti enam kawan mereka itu. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba terdengar teriakan ketua komplotan hantu merah. Mundur semua. Biar aku yang mematahkan batang leharnya. Akanku betot jantung dan isi perutnya. Dari mulut seng datuk terdengar suara berkertekan rang dan gerahamnya yang saling beradu. Matanya merah membara. Berwoknya dan kumis tebalnya berjinkrak. Dia melompat ke hadapan pendekar 212 dengan tangan kosong. Melihat orang tak bersenjata murid sento gendeng ini segera simpan kapak maut naga geni 212. Waktu itulah hulung kinkit berbisek pada ketuanya. Ketua, kalau aku tidak salah manusia bernama Wiro Sableng ini adalah pendekar yang menyandang gelar pendekar kapak maut naga geni 212. Aku merasa sangat pasti setelah melihat senjatanya tadi. Aku tak pernah dengar nama dan gelar itu. Sekalipun setan di hadapanku aku tidak takut. Kau ketingirlah hulung kinkit. Jangan, ketua. Biar aku saja yang bicara padanya. Aku akan menawarkan sesuatu padanya asal kita bayi selamat. Aku baru tahu kase pengecut itu hulung kinkit bentak datuk hantu merah dengan meti melotot. Ketua, ini bukan soal pengecut atau apa. Manusia satu ini bukan lawan kita. Datuk hantu merah tertawa dan usap berwoknya sesaat lalu mendorong hulung kinkit ke samping. Tapi saat itu hulung kinkit yang sudah tahu apa yang bakal terjadi cepat mendahului melompat ke hadapan Wiro Sableng. Pendekar 212, aku bicara membawa usul. Habisi semua perkara antara kita. Tinggalkan tempat ini dan kau boleh membawa semua gadis itu. Wiro keluarkan siulan keras lalu tertawa lebar. Usul yang menggiurkan perwira palsu jawabku Wiro. Hulung kinkit terkesiap. Bagaimana bangsat ini tahu aku perwira palsu dia bertanya dalam hati. Pendekar, apa yang aku usulkan adalah atas nama kerajaan. Kau boleh tidak menghormati diriku dan kami semua. Tapi kau wajib menghormati kerajaan. Wiro tertawa bergelak. Perwira tengik. Ternyata otakmu bukan cuma bisa berpikir keji, tapi juga pandai mengatur rencana licik. Kalau kau mau memberikan kepala komplotan hantu merah padaku, baru aku mau membuat urusan ini selesai. Mendengar ucapan Wiro itu, datuk hantu merah menggembor marah. Dia menerjang ke depan. Kali ini Wulung kinkit tidak mau mencegah lagi. Dia cepat menyingkir ke samping dan diam-diam mulai berpikir untuk melarikan diri. Tegak berhadapan-hadapan begitu rupa tinggi pendekar 212 hanya sampai sebau datuk hantu merah. Tangan seng datuk yang panjang melesat ke arah batang leher Wiro. Pendekar 212 cepat menunduk lalu hantam kantinjunya ke perut lawan. Buuk. Jotosan itu tepat mendarat di perut datuk hantu merah. Metu orang ini membeliak besar dan mukanya yang bopeng mengerenyit. Tapi tubuh dan kakinya tidak bergeming sedikitpun. Wiro memukul sekali lagi. Saat inilah tangan kiri seng datuk berkelebat laksana pentungan menabas dari kiri ke arah batang leher Wiro. Sementara tangan kanannya bersiap-siap untuk mengebrak yaitu jika Wiro membuat gerakan menangkis atau menghindar. Bangsat ini tahan pukulan rupanya. Aku mau lihat apa dia tahan yang satu ini. Membatin Wiro lalu dia jatuhkan diri berlutut. Tangan kiri lawan menyambar di atas kepalanya. Tangan kanan yang berusaha menggapai ke depan dipukulnya dengan tangan kiri. Dua lengan beradu keras. Tetap saja si tinggi kurus itu tidak bergeming walau mukanya jelas mengerenyit menahan sakit. Wiro pergunakan kesempatan. Tangan kanannya meluncur ke depan menarik keras-keras celana merah seng datuk yang memang tidak terkancing betul. Lalu dengan tangan kirinya Wiro mendorong tubuh datuk hantu merah. Karena kedua kakinya tertahan oleh celana yang merosot, seng datuk hilang keseimbangan lalu. Beruk. Dia jatuh terduduk di tanah. Sesaat Wiro hendak menghantam kepala lawannya, di bagian lain terdengar jeritan-jeritan keras. Anggota komplotan hantu merah nampak lari kian kemari menyelamatkan diri. Namun banyak di antara mereka yang jatuh bergelimpangan di tanah dan menemui ajal dalam keadaan mengerikan. Ada yang perutnya jebol, ada yang mukanya hancur. Wiro mengendus dalam-dalam. Dia mencium bau sesuatu. Bau itu, desis Wiro. Bau bunga kenanga. Lalu dia dikejutkan oleh satu sosok tubuh yang jatuh di sampingnya. Ternyata adalah sosok tubuh wulung kinkit si perwira palsu. Mukanya tampak berlumuran darah dan dimatu kirinya menancap bunga kenanga. Baik Wiro maupun datuk hantu merah sama-sama mengenali bunga itu. Seng datuk yang hendak melabrak dengan satu serangan tangan kosong serta merta batalkan niatnya. Bunga mayat, desis Seng datuk. Dia melompat berdiri sambil tarik ke atas celana merahnya dengan susah payah. Dewi bunga mayat desisnya lagi penuh ketakutan. Dia tidak lagi perdulikan Wiro. Wiro pun tidak lagi perdulikan manusia satu itu. Yang ada dalam benaknya saat itu adalah bunga si darah jelita. Jadi dia ada di sini. Bunga. Bunga teriak Wiro berulang kali. Dalam kegelapan malam dia melihat seorang berpakaian serba putih menunggangi kuda putih. Bunga memanggil Wiro. Akhirnya ditemuinya juga gadis yang dicari-carinya selama ini. Dia berlari ke arah kuda dan penunggangnya. Namun saat itu si penunggang telah mengebrak kuda putihnya mengejar datuk hantu merah yang tengah melarikan diri. Begitu terkejar si penunggang jambak rambut seng datuk lalu menyeratnya beberapa belas langkah. Begitu melewati sebatang pohon besar kepala itu langsung dihantamkannya ke badan pohon. Praat. Kelapa dan pohon beradu. Tak ampun kepala itu pecah dan menggeletak mengerikan ketika si penunggang kuda melemparkannya ke tanah. Bunga teriak Wiro. Orang di atas kuda putih menoleh. Lambaikan tangan sambil tersenyum lalu membedal kudanya. Bunga teriak Wiro lagi. Kelabakan dia mencari kuda yang bisa dibedal. Begitu dapat, Wiro langsung mengejar kuda putih dan Dewi bunga mayat si penunggangnya. Keluar dari hutan Jatiroto seng Dewi ternyata melarikan kudanya ke daerah persawahan dan berhenti di sebuah bangunan kecil di tepi sawah tepat dekat sebuah metel air. Wiro sampai pula di bangunan kecil itu dan dapatkan bunga telah duduk di dalam, memandang padanya sambil tersenyum. Seperti lupa diri Wiro langsung melompat merangkul seng darah. Bunga. Aku mencarimu berhari-hari. Rasanya seperti mau gila tidak melihatmu, berucap Wiro. Seperti mau gila berarti belum gila benarankan ujar bunga. Ah, kau masih tega mempermainkanku. Kemana sajakah selama ini? Bagaimana kau tahu-tahu bisa muncul di hutan Jatiroto? Eh, pertanyaanmu banyak amat. Apakah semua itu sangat penting bagimu? Tentu saja penting. Kini aku menemuimu. Jangan harap aku akan melepaskanmu bunga. Aku akan ikut kemana kau pergi. Perlahan-lahan bunga melepaskan pelukan Wiro. Sambil menatap mata pemuda itu dia berkata, Tidak mungkin Wiro. Tidak mungkin kau mengikuti kemana aku pergi. Tidak mungkin bagaimana? Bukankah aku sudah bilang kalau aku mencintaimu? Eh, ucapan Wiro terputus. Mengapa kau tidak meneruskan kata-katamu, Wiro? Apa kau menyesal telah mengakui isi hatimu? Bukan. Aku tidak menyesal. Dengar, aku pernah bermimpi di atas keburan, lalu Wiro menceritakan mimpinya waktu dia duduk ketiduran di atas batu hitam di pekuburan batu ungkur. Bunga tertawa lebar mendengar cerita itu lalu ulurkan kedua tangannya memegang jari-jari seng pendekar. Wiro angkat kedua tangan si gadis, menciumnya berulang-ulang. Aku tak mau berpisah lagi denganmu bunga, bisik Wiro lalu mendekap seng darah erat-erat ke dadanya. Wiro lalu merasakan bunga membalas rangkulannya itu. Keduanya hanyut dalam perasaan yang seolah-olah menjadi satu. Walau mereka berpeluk dan berciuman, namun di hati seng pendekar 212 sama sekali tidak ada gejolak hawa nafsu. Sentuhan cinta kasih yang tulus lebih mengema di dalam tubuh dan aliran darahnya. Bunga, bisik Wiro. Wiro, balas berbisik bunga. Kita tidak akan berpisah lagi bukan? Apa yang kau inginkan itu juga menjadi keinginanku, Wiro. Tapi saat ini, Jangan katakan tapi, bunga. Aku akan membawamu pada guruku di gunung gede. Lalu aku akan menemui orang tuamu. Aku. Jari-jari tangan bunga menempel di atas mulut pendekar 212 hingga Wiro tidak bisa meneruskan ucapannya. Saat ini aku harus pergi Wiro. Sebentar lagi hari akan pagi. Ada sesuatu yang harus kulakukan, bunga melepaskan pelukannya. Lalu cepat sekali dia melompat ke punggung kuda putih. Bunga. Wiro hendak mengejar. Lalu didengarnya gadis itu berkata, Jika kau ingin bertemu lagi datanglah ke kedai Aki Sukri 3 malam di muka. Aku menunggumu di sana. Saat ini bagaimanapun tulusnya perasaanmu padaku, janganlah mengejar atau mengikutiku. Berjanjilah Wiro. Aku berjanji bunga. Demi cintaku padamu. Dan cintaku padamu, sahut bunga. Ah. Jadi, kau juga mencintaiku bunga tanya Wiro. Aku, aku tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Aku tak mungkin melawan Kodrat. Jawab Sengdara lalu mengusap leher kudanya dan tinggalkan tempat itu. Wiro merasakan kesejukan dalam dirinya mendengar kata-kata itu. Dia mengikuti kepergian bunga dengan pandangan metu dan senyuman sampai akhirnya Sengdara lenyap di kejauhan dalam kegelapan malam yang menjelang pagi itu. 6. Sore itu Suntini dan suaminya duduk bersama menak Tunggoro Seng Ayah sambil menikmati teh manis hangat dilangkan samping rumah besar kediaman mereka. Ayah, kami berdua benar-benar gembira melihat ayah kembali berkumpul lagi di rumah besar ini, berkata Suntini. Menak Tunggoro tersenyum. Besar kegembiraan kalian berdua, lebih besar lagi rasa gembiraku, Suntini. Lalu apakah lusa ayah akan menghadap Adipati untuk menerima jabatan yang ditawarkan beliau yang bertanya adalah Sadewo, Seng menantu. Itu yang masih jadi pikiranku. Kalau aku datang berarti setengahnya aku bisa dianggap sudah menerima jabatan itu. Padahal rasanya aku belum siap. Diterima atau tidak sebaiknya ayah tetap datang. Paling tidak ayah sudah menghormati tawaran dan menghormati Adipati. Ucapan Kang Mas Sadewo memang betul ayah. Ayah harus ke sana menemui Adipati. Mungkin ayah perlu bertukar pikiran dengan beliau. Menak Tunggoro tertawa dan memegang tangan anak perempuannya itu. Sudah maghrib, katanya. Aku harus sembah yang dulu. Orang tua ini berdiri. Sesaat dia ingat sesuatu. Ayah melihat banyak orang berjaga-jaga di sekitar rumah kita ini. Ada apakah menak Tunggoro berpaling pada menantunya? Tidak ada apa-apa, ayah. Sekedar untuk berjaga-jaga dari maling saja, jawab seng menantu. Ah, sudah banyak maling rupanya di pinggiran kota ini. Menak Tunggoro mengangguk-angguk lalu masuk ke dalam. Udara malam itu terasa panas. Di atas ranjang di dalam kamar mereka, suami istri Suntimi dan Sadewo tengah bermesraan. Setiap kau terlambat datang bulan, aku selalu merasa gembira karena mengira kita bakal dikaluniai anak. Ternyata sampai saat ini masih belum, berkata Sadewo sambil mengelus perut istrinya yang putih. Suntimi menggeliat kegelian. Dia merangkul tubuh suaminya erat-erat dengan tangan dan kakinya. Ketika dia menaikkan kepalanya, tak sengaja dia memandang ke arah jendela yang hordingnya tersingkap. Saat itulah dia melihat ada sosok seseorang memperhatikan ke arah dalam kamar. Langsung wajah Suntimi menjadi pucat dan sekujur tubuhnya bergeletar. Mula-mula Sadewo mengira tubuh istrinya bergeletar karena rangsangan birahi. Namun ketika dilihatnya kedua mati Suntimi melotot ke arah jendela kamar dan mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar, Sadewo cepat berpaling ke arah yang dipandang istrinya. Dia, dia datang lagi, bisik Suntimi. Suaranya seperti klu. Lelaki itu serta merta melompat dan mengenakan pakaiannya dengan cepat. Sebuah kelewang yang tergantung di dinding kamar di sambarnya. Lalu dia membuka pintu dan lari keluar. Mas Sadewo, jangan tinggalkan aku mas. Aku takut teriak Suntimi. Tapi Sadewo terus lari keluar. Saat itu sosok yang tadi tegak di luar jendela sudah lenyap. Sadewo lari ke langkah depan rumah di mana terdapat kentongan kayu. Kentongan itu dipukulnya berulang kali sampai enam orang lelaki bertubuh tegap muncul di hadapannya. Lekas siapkan obor dan kuda. Makhluk itu muncul lagi. Malam ini kita harus membuatnya kapok. Membunuhnya. Tapi kalau makhluk itu makhluk halus seperti katamu dan bagaimana mungkin kita bisa membunuhnya tanya salah seorang yang datang menghadap. Diam. Kau tahu apa. Turut saja perintah. Ki Dukun telah mengatur segala sesuatunya. Kita tinggal menjalankan. Lekas siapkan obor dan kuda teriak Sadewo marah. Enam orang itu segera berlalu. Tak lama kemudian mereka kembali membawa tujuh ekor kuda dan tujuh buah obor menyala. Sadewo melompat ke atas salah seekor kuda, mengambil sebuah obor lalu memberi isyarat agar enam orang pembantunya mengikutinya. Sadewo memimpin rombongan berkuda itu menuju bagian pinggir selatan kota. Masih belum kelihatan dan. Apa Raden merasa pasti makhluk itu lari ke jurusan sini? Ki Dukun yang berkata begitu, Sahut Sadewo. Dia memacu kudanya terus. Tak lama kemudian mereka memasuki satu jalan menurun. Di depan mereka terdapat sebuah jembatan bambu yang melintang di atas sebuah jurang dalam. Dulunya jurang itu merupakan sebuah aliran sungai. Namun karena tidak dialiri air lagi, sungai dalam itu berubah menjadi jurang. Raden tiba-tiba salah seorang dari enam pembantu berteriak seraya menunjuk ke depan. Lihat, Raden. Makhluk itu ada di depan sana. Semua kepala dipalingkan ke arah yang ditunjuk. Memang benar. Di depan sana, beberapa belas tombak dari jembatan bambu tampak penunggang kuda putih tegak tak bergerak seolah-olah sengaja menunggu mereka. Kejar perintah Sadewo. Ingat. Begitu kalian berhasil mengejar, tusukan obor ini ke kepala dan tubuh orang itu. Dia pasti kapok. Mati konyol dimakan api dan tidak akan mengganggu ku lagi. Jalan. Tujuh kuda melompat ke depan menuruni jalan menuju jembatan bambu. Saat itu kuda putih di depan sana tampak bergerak pula, melewati jembatan bambu dengan perlahan-lahan. Sepertinya sengaja menunggu rombongan Sadewo di sebelah belakang. Ketika melewati jembatan bambu, orang berkuda putih keluarkan sebuah benda dari sebuah kantong dekat leher kuda. Ternyata segulung tali besar yang ujungnya ada kaitan besinya. Tali ditebar dan diputar-putar. Sesaat akan keluar dari jembatan bambu, tali itu melesat ke bawah dan besi pengaitnya bergelung di sebuah tiang bambu yang menjadi pusat daya tahan berat jembatan. Di sebelah belakang tujuh penunggang kuda meneru di atas jembatan. Saat itulah penunggang kuda putih keluarkan tawa cekikikan. Dia mengebrak kuda tunggangannya. Kuda putih itu melompat kencang. Tali berkait besi tersenta dan langsung menarik tiang bambu di kolong jembatan. Begitu tiang berderak patah, tak ampun lagi goyahlah bambu-bambu penopang lainnya. Jembatan bambu itu langsung meruntuh berderak. Tujuh peunggang kuda bergemuruh jatuh ke dalam jurang. Suara ringkik kuda dan suara jeritan tujuh orang itu menjadi satu merobek kesunyian malam secara teramat mengerikan. Lalu sunyi. Penunggang kuda putih campakan tali yang dipegangnya ke tanah. Dia berlalu sambil menabur tawa cekikikan penuh kepuasan. Tujuh. Sore tadi jenazah Raden Saduwa dan enam orang lelaki yang menjadi korban jatuh ke dalam jurang telah dimakamkan. Atas permintaan istrinya, jenazah tidak dikubur di pemakaman batu ungkur yang terletak cukup jauh dari seleman tempat kediaman almarhum, tapi dimakamkan di pekuburan kebalentoro di tenggara kota. Malam itu suasana di gedung kediaman menak tunggoro kelihatan sunyi senyap. Hanya sebuah lampu minyak saja yang tampak menyala di bagian belakang rumah besar. Penghuninya mungkin telah lelap keletihan karena siangnya melakukan berbagai upacara sampai saat terakhir pemakaman Raden Saduwa. Dalam kesunyian dan kegelapan itu tiba-tiba tampak jendela bekas kamar almarhum terbuka. Lalu satu sosok menyelingap keluar, bergegas menuju halaman belakang. Di sini dia masuk ke dalam kandang kuda. Tak lama kemudian orang tadi tampak keluar sambil menuntun seekor kuda. Di luar halaman rumah besar baru dia naik ke punggung kuda dan memacu binatang itu ke arah barat Sleman. Ki Dukun Sambaratso tersentak kaget dari tidurnya ketika ada yang mengetuk pintu rumahnya keras sekali. Dia terduduk di tepi ranjang dan memasang telinga. Suara ketukan itu kini dibarengi oleh suara orang memanggil. Ki Dukun. Lekas buka pintu. Aku perlu bicara denganmu. Ki Dukun Sambar. Buka pintu. Itu suara perempuan. Orang tua hampir 70 tahun ini tapi masih bertubuh kekar bangkit dari ranjangnya, bergegas keluar kamar. Setelah menyalakan lampu minyak di ruangan depan dia langsung membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sebat tanggolok tahu-tahu sudah melintang di tenggorokannya. Membuat dia melangkah mundur ketakutan dan akhirnya punggungnya tertahan dinding rumah. Den Ayu Suntini, Desiski Dukun ketika dia mengenali siapa adanya yang menempelkan golok ke leharnya. Kau datang malam-malam begini dan mengancampu dengan sebilah golok, ada apakah tanda seru? Kau tahu suamiku meninggal karena kecelakaan masuk jurang sentak perempuan yang memegang golok yang ternyata adalah Suntini, Putri Menak Tunggoro, bekas istri Almarhum Sadowo. Aku tahu, Den Ayu. Kejadian itu adalah karena kesalahanmu. Ke, kesalahanku? Aku tidak mengerti. Kau akan mengerti kalau lehermu sudah ku sembelih. Tunggu. Jangan Den Ayu. Jangan menuduhku begitu. Jangan berani berdusta. Beberapa waktu lalu suamiku pernah datang padamu meminta petunjuk. Betul Den Ayu. Itu memang betul. Dia memberi tahu adanya gangguan atas dirimu dan dirinya sejak tiga bulan terakhir ini. Aku memberi perunjuk dan sebuah jimat untuk keselamatan. Dan karena petunjuk serta jimatmu itu suamiku mati masuk jurang bersama enam pembantunya. Kau harus tebus nyawa suamiku dengan nyawa tua bang. Kamu golok di tangan Suntini menekan. Ki dukun terpekik dan darah mengucur dari luka di leharnya. Den Ayu, jangan, jangan bunuh diriku. Kurasa, kurasa suamimu melakukan kesalahan. Jangan-jangan dia melakukannya tidak sesuai petunjukku. Tidak sesuai petunjuk bagaimana tanda seru sentak Suntini. Waktu suami Den Ayu datang terakhir aku pernah memesankan, jika dia hendak menghadapi si pengganggu, dia mesti berada dalam keadaan suci. Suci? Suci bagaimana? Dirinya harus dalam keadaan bersih. Kalau sebelumnya dia pernah berhubungan badan dengan Den Ayu maka dia harus mandi basah lebih dulu. Kalau tidak, itulah bahayanya. Kau dusta. Kau sengaja mencari dalih agar bisa cuci tangan. Biar ku bunuh kau saat ini juga. Kalau kau bunuh diriku, berarti kau tak akan pernah bebas dari si pengganggu itu. Aku masih ada care lain untuk menolongmu dan Ayu tiba-tiba Ki dukun berkata, Suntini yang hendak menekankan goloknya dalam-dalam keleher si orang tua urungkan niatnya. Dengan mendelik dan membentak, apa yang ada dalam otakmu, Ki dukun? Aku punya senjata rahasia bernama pisau daun sirih. Dengan senjata itu kau bisa menyingkirkan si pengganggu. Asal kau mau dan benar-benar mengikuti petunjukku. Baik ku beri kau kesempatan sekali lagi. Jika tidak berhasil jangan harap kau bisa lolos dari kematian Suntini. Turunkan tangannya yang memegang golok. Ki dukun merasa lega. Sepasang macu orang tua itu tiba-tiba tampak berkilat seperti memancarkan sesuatu. Pandangannya menembus kemetu Suntini. Ada satu syarat yang harus kau penuhi terlebih dulu dan Ayu, kata Ki dukun perlahan. Jangan takut, kalau berhasil pasti akan ku beri hadiah uang. Tidak, bukan uang. Ku inginkan dirimu, dari metu Ki dukun menyambar kembali kilatan cahaya aneh itu. Seperti orang terkena sihir Suntini hanya diam saja ketika si orang tua mulai membuka pakaiannya. Dilain saat perempuan muda ini sudah berada dalam keadaan polos dan mengikuti saja ketika Ki dukun membimbingnya ke dalam kamar. Matahari baru saja tenggelam ketika wiror masuk ke dalam kedai. Aku Sukri si pemilik kedai segera mendatanginya dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi wiror cepat memegang bahu Aki Sukri, menekannya sedikit hingga pemilik kedai itu mengerenyit kesakitan. Aku tahu kau tidak suka melihat kedatanganku. Tapi jangan banyak bicara. Ini uang. Terima berkata wiror lalu masukkan dua keping uang ke dalam saku si pemilik kedai. Mau tak mau Aki Sukri menerima saja uang itu lalu bertanya, kau tidak ingin memesan makanan atau minuman? Tidak, aku akan menunggu seorang sahabat. Nanti saja kalau dia sudah datang, jawab puwiro. Sahabat yang kau maksudkan itu, apakah diadara tempoh hari? Yang katamu bergelar Dewi Bunga Maya tanya Aki Sukri dengan wajah berubah. Siapa di akau tak usah tahu. Lihat saja nanti siapa yang datang habis berkata begitu wiror lalu duduk di sudut kedai yang agaknya kegelapan. Malam terasa merayap sangat perlahan. Sampai menjelang tengah malam wiror masih duduk di tempatnya dalam keadaan terkantuk-kantuk. Dan orang yang ditunggunya masih belum muncul. Aki Sukri mendatangi Seng Pendekar lalu berkata, maafkan, aku bukan mengusir. Tapi kedai ini sudah mau kututup, anak muda. Orang yang kutunggu masih belum datang. Tunggu sebentar lagi, Aki. Aki Sukri keruk saku bajunya dan keluarkan dua keping uang yang tadi diberikan wiro, lalu letakkan di atas meja. Ini uangmu. Ambil kembali dan pergi dari sini. Pendekar 212 tersenyum. Dengan tangan kirinya didorongnya pemilik kedai itu seraya berkata, Orang yang ku nanti sudah datang. Kau tak usah menceloteh lagi, Aki. Siapkan dua kopi hangat. Aki Sukri berpaling ke arah pintu. Saat itu dilihatnya seorang darah berwajah cantik berpakaian putih melangkah masuk, melangkah menuju sudut di mana wiro menunggu sambil berdiri. Pemilik kedai ini mengenali dan ingat betul, darah ini adalah darah yang tempoh hari datang ke kedainya, yang menurut si anak muda bergelar Dewi Bunga Mayat. Betul dia rupanya yang datang. Penuh rasa takut Aki Sukri menyiapkan dua cangkir kopi. Kau pasti sudah kesal karena lama menunggu, kata Bunga lalu duduk dekat-dekat di samping wiro. Pendekar 212 pegang tangan Bunga dan menjawab, Seratus tahun pun aku bersedia menunggumu. Aku tahu kau pasti akan datang Bunga. Aku sudah memesan kopi panas untuk kita berdua. Ayah aku tidak pengopi. Tapi tak apa. Malam ini malam istimewa bagi kita berdua. Aku akan minum kopi hangat bersamamu. Setuju. Malam ini malam istimewa bagi kita berdua. Kau mau aku memesan makanan? Tidak usah. Kopi saja sudah cukup. Apakah kau baik-baik saja selama beberapa hari ini? Tanya wiro. Ya, ya. Kau sendiri bagaimana balik bertanya Bunga. Ah, aku selalu ingat-ingat dirimu. Susah kalau sudah jatuh cinta begini. Wiro lantas tertawa sedang wajah Bunga tampak kemerahan. Wiro angkat tangan kanan si gadis yang dipegangnya lalu diciumnya berulang kali. Saat itu terdengar suara orang berdehem. Aki Sukri datang membawa dua cangkir kopi. Wiro tersipu malu, Bunga tundukan kepala. Dua cangkir kopi diletakkan di atas meja. Bunga aku punya satu rencana besar. Rencana besar apa, Wiro? Rencana ini ada kaitannya dengan hubungan kita. Hem, katakan maksudmu. Aku akan menemui orang tuamu. Eh, untuk keperluan apa tanya Bunga heran. Aku hendak melamarmu jawab pendekar 212 teran patudeng aling-aling. Tentu saja Bunga jadi terkejut. Dia seperti hendak tertawa gelap-gelap, namun akhirnya gadis jelita ini tundukan kepala. Aku, aku sekarang baru sadar kalau kau memang bersungguh-sungguh, ucap Bunga perlahan. Astaga! Apa kau kira selama ini aku mempermainkanmu? Katakan, kapan aku bisa ketemu kedua orang tuamu? Besok? Eh, rumahmu pun aku belum tahu. Bagaimana ini Wiro memandang lekat-lekat ke wajah jelita itu? Ibuku sudah lama meninggal Wiro. Maafkan aku, kata Wiro lalu garuk-garuk kepala. Tapi ayahmu masih hadakan? Bunga mengangguk. Kalau begitu aku akan menemuinya. Bolehkah? Bunga menatap paras pemuda itu sesaat, lalu mengangguk perlahan. Wiro kembali meremas dan menciumi tangan kanan bunga. Hatinya berbunga-bunga. Dadanya seperti mau meledak karena kegirangan. Sekarang katakan di mana rumahmu, besis pendekar 212. Kapan kau mau datang, Wiro? Makin lekas makin baik. Besok? Datanglah ke Sleman. Cari rumah Raden Menak Tunggoro. Itu ayahku. Raden Menak Tunggoro. Nama hebat. Ayahmu pasti seorang yang hebat, kata Wiro pula. Lalu namamu sendiri siapa? Kalau aku ketemu ayahmu, aku harus bilang mau bertemu siapa? Sengdara tersenyum. Namaku suci, bisiknya ke telinga Wiro. Suci. Nama bagus. Nama indah sekali, ujar Wiro. Lalu diciumnya kembali jari-jari tangan Sengdara. Eh, sebaiknya kita teguh kopi ini. Jangan sampai dingin. Suci ulurkan tangan memegang cangkir. Wiro melakukan hal yang sama. Sesaat sebelum sepasang muda-mudi yang dilanda cinta ini mendekatkan cangkir ke bibir masing-masing dan meneguk kopi hangat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu di atap kedai. Aku mendengar suara sesuatu berdesing berputar-putar di atas atap. Ujar pendekar 212 sambil turunkan cangkir dan meletakkan yang di atas meja sementara bunga masih memegangi cangkir kopinya di depan dada. Aku juga mendengar, menjawab bunga. Wajahnya jelas tampak berubah. Aku mencium bau seperti kemenyan terbakar, bisik Wiro lagi. Aku juga mencium bau itu, bisik bunga. Suaranya bergetar. Tiba-tiba suara mendesing itu terdengar tambah nyaring lalu sebuah benda menerobos atap kedai yang terbuat dari rumbia. Benda ini langsung melesat ke arah kepala bunga yang duduk di samping Wiro. Bunga melompat berdiri. Cangkir di tangan kanannya terlepas. Kopi hangat menyirami dada, perut dan bagian bawah kebaya putihnya. Melihat bahaya besar mengancam bunga, pendekar 212 cepat dorong gadis itu ke samping lalu tangan kanannya dihantamkan ke atas benda yang menukik melesat dari atas atap. Sinar putih berkiblat menyilaukan. Kedai itu seperti diamut gempa dan hawa panas laksana membakar. Tidak tanggung-tanggung Wiro telah lepaskan pukulan sinar matahari demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Atap kedai jebol dan terbakar karena hantaman sinar matahari. Benda yang tadi melesat terpental ke samping dan jatuh tergeletak di atas meja. Meskipun sanggup dibuat mental tapi ternyata benda itu tidak patah atau hancur, apalagi leleh dihantam pukulan sinar matahari. Wiro dan bunga memandang membelalak pada benda di atas meja itu. Benda ini adalah sebuah pisau aneh, badan dan matanya berbentuk daun sirih. Kelihatannya terbuat dari tembaga merah yang seluruh badannya penuh ukiran tulisan-tulisan aneh. Pada gagangnya yang juga terbuat dari tembaga terikat sehelai kain putih. Di dalam kain putih ini terdapat beberapa keping kemenyen. Inilah pisau daun sirih kiriman ki dukun sambarekso. Kedua muda mudi itu baru sadar ketika mereka mendengar pekek jerit aki sukri yang kalang kabut mendapatkan kedainya terbakar. Bunga, Wiro pegang lengan gadis itu, cepat keluar dari tempat ini, lalu dipagutnya pinggang seng darah. Sebelum lari keluar kedai, bunga masih sempat menyambar pisau daun sirih di atas meja. Di satu tempat di halaman belakang kedai keduanya berhenti berlari dan memandang ke arah kedai aki sukri yang terbakar akibat hantaman pukulan sinar matahari. Kasihan pemilik kedai itu. Aku harus mengganti kerugiannya. Karena tak ada jawaban dari bunga, Wiro berpaling. Saat itu dilihatnya si gadis berdiri tidak bergerak. Kedua matanya terpejam. Pisau daun sirih yang dipegangnya di tangan kanan diangkat ke depan mulutnya lalu bunga meniup tiga kali. Eh, apa yang tengah kau lakukan bunga tanya Wiro. Bunga mengangkat pisau daun sirih tinggi-tinggi di atas kepalanya. Lalu terdengar dia membentak, pergi. Kembali ke asamu. Minum darah asal leluhurmu. Habis membentak begitu, bunga lemparkan pisau daun sirih ke udara. Senjata IU melesat dan lenyap dalam kegelapan malam. Wiro, kita berpisah di sini, terdengar bunga berucap. Eh, aku. Besok kau akan datang ke rumahku, bukan? Ya, tapi malam ini. Aku harus pergi Wiro, kata bunga pula lalu memeluk pendekar 212. Keduanya saling berangkulan seperti tidak mau dipisahkan lagi. Peluk rangkul dan kecupan saling bergantian. Sementara di sebelah sana Aki Sukri masih kalang kabut berusaha memadamkan api yang membakar kedainya. Ki Dukun Sambaratso tersentak dari samadinya. Telinganya menangkap suara mendesing di kejauhan. Makin keras, makin keras tanda tambah dekat. Sesaat dia mengenali suara mendesingan itu, pucatlah wajah Seng Dukun, dia melompat sambil berseru keras. Pergi. Pergi. Bukan di sini sasaranmu. Bukan di sini asalmu. Bukan di sini leluhurmu. Pergi. Suara berdesing semakin keras. Lalu terdengar suara jebolnya atap bangunan disusul melesatnya sebuah benda. Benda ini langsung mengarah Ki Dukun. Si orang tua menjerit keras untuk kedua kalinya. Pergi teriaknya. Bukan di sini asalmu. Bukan di sini sasaranmu. Bukan, ah ah ah. Pisau daun sirih menancap di tenggorokan Ki Dukun Sambaratso. Tubuhnya langsung roboh terjengkang. Kedua kakinya kelojotan beberapa kali. Lalu diam tak berkutik lagi. Orang tua tukang santet ini menemui ajal dengan mata mendoli. Darah mengucur dari tenggorokannya yang ditembus senjata rahasia miliknya sendiri. Anehnya darah ini tidak berwarna merah tetapi hitam pekat. Delapan. Sore itu dengan pakaian sangat bersih dan rapi pendekar 212 wirosableng berangkat ke Sleman. Tidak sulit baginya mencari rumah kediaman Raden Menak Tunggoro. Seorang pelayan muda menemuinya dan menanyakan maksud kedatangannya. Nama ku Wiro Sableng. Aku datang dari jauh guna menemui Raden Menak Tunggoro. Apakah beliau ada di rumah? Majikan saya memang ada di rumah. Bisakah saya menanyakan maksud kedatangan Raden tanya si pelayan pula. Aku hem. Aku datang untuk melamar anaknya, jawab Wiro Polos. Terkejutlah si pelayan. Melamar anaknya dia mengulang. Betul. Melamar anaknya. Ah, pemuda ini pasti gendeng. Dan Ayu Suntini baru kemarin ditinggal mati suaminya. Kini dia datang melamar berkata si pelayan dalam hatinya. Tapi dia meminta agar sang tamu menunggu. Dia akan menemui Raden Menak Tunggoro untuk memberitahu kedatangannya. Raden Menak Tunggoro yang saat itu masih berada dalam suasana berkabung dan sangat letih. Tentu saja sangat terkejut mendengar penjelasan sang pelayannya. Orang gila dari mana yang kesasar ke rumah ini katanya jengkel. Tapi dia keluar juga dari kamarnya menuju ruang depan. Pendekar 212 Wiro Sableng menjura memberi hormat. Apakah saya berhadapan dengan Raden Menak Tunggoro Wiro menyapa dengan sopan? Betul. Siapa engkau anak muda? Pelayan mengatakan bahwa engkau datang hendak melamar anak Wiro tersenyum dan garuk-garuk kepalanya. Memang betul begitu. Harap maafkan kalau saya berlaku lancang. Sebelumnya saya sudah bicara dengan Putri Bapak. Dia menyetujui agar saya datang kemari menemui Bapak untuk menyampaikan lamaran. Raden Menak Tunggoro menatap pemuda di hadapannya lama-lama lah berkata, Putriku Suntini maksudmu. Wiro menggeleng. Bukan, bukan yang bernama Suntini. Tapi bunga, kata Wiro pula. Bunga, tak ada anak gadisku yang bernama seperti itu. Ah, Wiro tepuk keningnya. Maksud saya suci, katanya cepat. Berubahlah paras Menak Tunggoro. Suci desisnya mengulang. Kedua matanya kini memandangi Wiro dari kepala sampai ke kaki. Kau tidak keliru, anak muda? Maksud Bapak, tidak ada gadis yang bernama suci di sini? Anak muda, masuklah. Menak Tunggoro memegang bahwa Wiro, mengajaknya masuk ke dalam dan mempersilahkannya duduk di ruangan tamu. Wiro memandang berkeliling. Lalu berpaling pada Menak Tunggoro. Bapak belum menjawab pertanyaan saya tadi. Betul tak ada. Kapan kau bertemu dengan suci? Katamu kau sebelumnya sudah bicara dengan dia. Menak Tunggoro memotong ucapan Wiro. Malam tadi, di kedai Aki Sukri. Apakah dia tidak menceritakan pada Bapak bagaimana dirinya hampir saja jadi korban senjata rahasia? Tunggu dulu anak muda. Coba kau katakan sekali lagi. Kau bertemu dengan suci malam tadi di kedai Aki Sukri. Betul begitu. Betul jawab Wiro. Dia mulai tidak mengerti ucapan-ucapan dan pertanyaan orang di hadapannya ini. Apakah sebelumnya, kau juga pernah bertemu dengan suci? Beberapa kali. Dia gadis hebat. Kepandainya luar biasa. Dia sanggup membunuh lawan hanya dengan setangkai bunga kenanga. Itu yang membuat saya kagum. Tidak heran kalau orang-orang menyebutnya dengan gelaran Dewi Bunga Mayat. Hah menak Tunggoro terlompat dari kursinya. Suci, desis orang tua ini. Bagaimana mungkin tanda seru? Apalagi yang bagaimana mungkin, Bapak Tanya Wiro pula. Tidak mungkin anak muda. Tidak mungkin kau telah bertemu dengan anakku suci. Tidak mungkin dia yang dijuluki Dewi Bunga Mayat itu. Saya tidak berdosa Bapak. Atau apakah saya perlu bersumpah Tanya Wiro lagi? Saya benar-benar tidak mengerti semua ucapan-ucapan Bapak. Tentu. Pasti kau tidak mengerti anak muda. Aku juga tidak mengerti. Karena suci anakku telah meninggal dunia tiga bulan lalu. Apa kini pendekar 212 yang tersentak kaget dan terlompat dari kursinya? Bapak bergurau agaknya. Menak Tunggoro menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kepalanya digeleng-gelengkan beberapa kali. Aku tidak bergurau anak muda. Aku juga tidak berdusta. Ya Tuhan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Dosa apa yang aku buat sehingga nasib anak-anakku tidak karuan begini rupa tanda seru. Bapak, Wiro tak bisa meneruskan kata-katanya. Dia melangkah ke pintu. Orang tua ini mungkin saja berdalih karena tidak suka aku menjadi suami anaknya. Tapi aku melihat keanahan di balik semua ini. Saat itu tiba-tiba menak Tunggoro berdiri. Anak muda, jika kau tidak percaya mari ikut aku. Aku akan antarkan kau ke kubur putriku itu. Wiro mengernyit. Katakan di mana suci dikubur kalau dia memang betul-betul sudah meninggal dunia. Di pekuburan batu ungkur jawab menak Tunggoro. Wiro sableng terbelalak. Kalau begitu memang perlu kita kesana sekarang juga sebelum hari malam. Kau harus membuktikan. Kau harus menunjukkan kuburnya suara Wiro bergetar. Tengkuknya mendadak saja menjadi dingin dan sekujur tubuhnya keringatan. Ketika dia membalik mendahului keluar dari ruangan itu, dia melihat seorang lelaki tua melangkah terbungkuk-bungkuk menuruni tangga langkan depan rumah besar. Orang tua itu. Aku tahu dia sejak tadi mendengarkan pembicaraan. Siapa dia bertanya Wiro dalam hati. Selagi dia tegak dengan kepala penuh tanda tanya seperti itu, menak Tunggoro muncul di atas kereta terbuka. Dia memberi isyarat pada Wiro agar lekas naik. Lalu setelah Wiro naik, kusir segera mencambuk kuda penarik kereta. Saat itu Seng Surya bersinar merah keemasan tanda tak lama lagi akan segera tenggelam. Roda-roda kereta bergemeletakan ketika memasuki tanah pekuburan batu ungkur. Berhenti di sini kata menak Tunggoro. Lalu turun dari kereta sementara Wiro sudah melompat duluan. Dadanya berdebar keras seolah-olah ada sesuatu yang hendak meledak dari dalam. Menak Tunggoro memberi isyarat agar mengikutinya di hadapan sebuah makam yang ditumbuhi sepokok pohon kemboja kecil orang tua ini berhenti. Astaga! Wiro segera mengenali, itu adalah makam di mana dia pernah melihat bunga berdiri lalu lenyap di antara bayang-bayang kabut malam. Batu hitam yang pernah dirudukinya juga ada di situ. Matanya bergerak ke arah papanisan yang mulai lapuk. Lutut pendekar 212 goyah ketika matanya melihat tulisan hitam bertuliskan suci di papanisan itu. Bapak, Wiro berpaling ke arah menak Tunggoro. Kalau kau tanyakan bagaimana ini bisa terjadi aku pun tak tahu jawabannya. Tapi bagaimana saya bisa percaya kalau ini benar-benar makam suci. Lalu siapa gadis yang saya temui selama ini? Gadis cantik berkebaya putih. Itulah pakaian yang dikenakannya ketika dia meninggal kata menak Tunggoro. Sesuai pesannya, dia minta agar dikubur dalam peti dengan kebaya putih dan celana panjang putih lalu baru digulung dengan kain kafan. Ini bukan kebiasaan menguburkan jenazah seperti itu. Tapi suci sendiri yang berpesan begitu. Bapak, kau mengizinkan kalau makam ini dibongkar? Saya hanya ingin melihat bahwa jenazah di dalamnya benar-benar suci. Aku tidak mengizinkan makam anakku dibongkar. Demi Tuhan tak ada seorang pun yang boleh melakukan hal itu kata menak Tunggoro setengah berteriak. Kalau begitu biarlah aku pergi saja. Biar semua kejadian ini berpangkal dan berujung pada keanehan. Kenaahan yang tidak pernah terungkap. Wiro berbalik dan ketika dia hendak melangkah didengarnya menak Tunggoro berkata, Tunggu, aku akan panggilkan penggali-penggali makam lalu orang tua itu berseru memanggil kusir kereta. Tak lama kemudian tiga orang penggali makam datang ke tempat itu. Dua orang membawa pacul, datu membawa sendokan besar seperti sekuk. Sementara Seng Surya sudah hampir masuk ke ufuk tenggelamnya. Daerah pekuburan Bata Wungkur mulai temaram. Lekas gali sebelum malam turun ujar Wiro pada tiga penggali. Dengan tangannya ikut menyebakan tanah galian. Tak! Salah satu pacul membentur benda keras. Wiro tak tahan lagi. Dia segera terjun masuk ke dalam lobang kubur. Sekop di tangan penggali kubur diambilnya lalu dia sendiri melakukan penggalian dengan hati berdebar sampai akhirnya dia melihat kayu penutup sebuah peti mati. Dua orang penggali makam melompat ke atas. Menyusul penggali yang ketiga. Ada satu keandahan yang membuat mereka merasa ngeri ketika melihat penutup peti mati yang ternyata masih dalam keadaan utuh, hanya rusak sedikit di beberapa sudut. Kini tinggal Wiro sendirian dalam makam itu, dia menungap ke atas, pada menak Tunggoro. Bapak, izinkan saya membuka peti mati ini. Menak Tunggoro tampak tegang. Lalu orang tua ini anggukan kepalanya. Di dalam kubur Wiro pergunakan sekop untuk menguih tepi kiri peti mati. Karena beberapa bagian yang sudah lapuk, tidak sulit membuka penutup peti mati itu. Begitu peti terbuka menebarlah bau harum bunga kenanga. Wiro seperti terpukau. Tangannya gemetar, lututnya goyah. Dikuatkan hatinya. Dibukanya tutup peti mati itu lebih lebar, lebih lebar hingga akhirnya tersingkap keseluruhannya. Menak Tunggoro dan tiga penggali kubur sama-sama keluarkan seruan tercekat. Wiro sendiri untuk beberapa lamanya tertegun seperti patung. Dalam peti mati yang terbuka lebar itu kini terpampang satu keandahan luar biasa yang sulit diterima akal. Sosok mayat di dalam peti mati itu tampak utuh seperti seorang yang sedang tidur. Dan sosok mayat ini adalah sosok mayat suci. Wajahnya pucat tapi kecantikannya tetap nyata. Dia mengenakan kebaya panjang dan celana panjang putih. Di sekitarnya berserakan robekan kain kafan yang sudah melapuk. Yang membuat pendekar 212 Wiro Sableng terbelalak adalah ketika dia melihat bagaimana pada dada, bagian perut dan bagian sebelah bawah kebaya putih yang dikenakan mayat suci jelas terlihat bekas tumpahan kopi. Kopi yang tertumpah ketika malam tadi terjadi serangan pisau daun sirih di kedai aki sukri. Suci, bisik Wiro. Keanahan atau keajaiban apa yang kau berikan padaku. Aku tak percaya bahwa kau benar-benar sudah tiada. Kalaupun itu memang kenyataan ketahuilah bahwa dirimu ada dalam hatiku, Wiro merasakan kedua matanya menjadi panas. Kalau sebelumnya ada perasaan takut berada dalam kubur itu dan menyaksikan mayat suci, kini semua rasa takut itu lenyap tidak berbekas. Diangkat tangannya, dipegangnya tangan suci yang bersilang di atas perut. Lalu ditundukannya kepalanya untuk mencium kening dan kedua pipi suci. Terakhir sekali dikecutnya bibir mayat itu. Lalu terdengar suara isaknya. Inilah untuk pertama kali dalam hidupnya pendekar 212 menangis, sementara empat orang di atas sana tampak berdidik melihat apa yang tadi dilakukan pemuda itu. Suci, Wiro berbisik ke telinga mayat. Aku akan pergi. Tidurlah dengan tenang. Bagaiku kau tak pernah mati. Aku membawa cinta kasih kita yang berpadu rindu dalam diri ini kemanapun aku pergi. Kalau aku rindu akan ku cium bunga kenanga yang ada dalam sakuku. Aku pergi bunga. Aku pergi suci. Wiro sableng usap kedua matanya lalu tutupkan penutup peti mati. Perlahan-lahan dia naik ke atas. Ketika sampai di atas hari sudah gelap. Tiga penggali makam kembali bekerja. Kali ini untuk menimbun tanah kubur yang tadi digali. Ketika pekerjaan itu selesai, Menak Tunggoro memegang Bahu Seng Pendekar lalu berkata. Sekarang kau melihat sendiri kenyataan ini, anak muda. Kenyataan yang kita semua tak akan bisa mengerti. Inilah kekuasaan Gusti Allah. Orang tua itu diam sesaat. Aku akan segera kembali ke Sleman. Kau ikut. Terima kasih. Saya akan tetap di sini malam ini, jawab Wiro pula. Menak Tunggoro diikuti tiga penggali makam tinggalkan tempat itu. Kini tinggal Wiro sendirian, tegak termangu di hadapan Suci. Tiba-tiba telinganya mendengar suara bergemerisik di sebelah kiri. Sekali lompat saja murid sento gendeng ini berkelebat ke arah setumpukan semak melukar. Ampun. Jangan pukul diriku terdengar suara orang berteriak. Wiro cekalah herpakaian orang itu. Ternyata dia adalah orang tua bungkuk yang dilihat Wiro di gedung kediaman menak Tunggoro. Apa yang kau lakukan di sini bentak Wiro antara marah dan heran. Kau sengaja memata-matai diriku. Siapa yang menyuruh? Aku. Aku tidak memata-mataimu, juga tak ada yang menyuruh, berkata orang tua itu. Lalu apa maksudmu mengikut sampai ke sini, sembunyi di balik semak pelukar? Aku, aku bermaksud baik, anak muda. Ada sesuatu yang ingin ku ceritakan padamu. Aku, aku merasa kasihan padamu. Tambah satu lagi keanahan di tempat ini ujar Wiro. Apa yang hendak kau ceritakan padaku, orang tua? Tentang riwayat orang yang kau cintai itu. Wiro pandang wajah tua keriput itu sesaat lalu berkata, Kalau kau memang punya cerita, ceritakanlah. Aku bekerja sebagai pelayan di rumah Raden menak Tunggoro sejak 50 tahun lalu. Apa yang terjadi di rumah besar itu ku ketahui semuanya. Juga tentang kematian Suci tiga bulan yang lalu. Dia mati tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Suci yang malang itu mati diracun oleh Sadoa Watasuruhan Sundini, adiknya sendiri. Tentu saja Wiro jadi terkesiap mendengar keterangan itu. Untuk beberapa lamanya dia tidak bisa berkata apa-apa sampai si orang tua bungkuk meneruskan ceritanya. Sebenarnya Suci bukan anak kandung Raden menak Tunggoro. Dia adalah anak punggut karena selama enam tahun kawin Raden menak Tunggoro tidak dapat anak dari istrinya. Tapi setelah satu tahun mengambil Suci jadi anak angkat, tahu-tahu istrinya mengandung. Lalu lahirlah Sundini. Kedua kakak beradik tiri itu sama-sama menjadi dewasa dengan kenyataan bahwa Suci jauh lebih cantik dari adik tirinya. Sebagai remaja putri, Suci memiliki seorang kekasih yaitu Sadewo. Selakanya, Sadewo ini dicintai setengah mati oleh Sundini. Untuk merusak hubungan Suci dengan Sadewo, Sundini lalu menceritakan siapa sebenarnya Suci. Pemuda itu ternyata menjadi bimbang dan akhirnya tenggelam dalam rayuan Sundini yang memang seorang gadis licik. Untuk menyingkirkan Suci maka Sadewo disuruhnya meracun Suci dengan janji bahwa jika mereka kawin nanti setengah dari kekayaan ayahnya akan diserahkan pada Sadewo. Dan Sadewo lalu meracun Suci. Itu terjadi tiga bulan lalu. Nah, itulah yang bisa ku ceritakan padamu anak muda. Apalah yang terjadi selanjutnya kau sendiri sudah tahu. Selamat tinggal anak muda. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih orang tua. Keteranganmu sangat berharga bagiku, jawab Wiro lalu memutar tubuhnya dan duduk di atas batu hitam di samping makam. Angin malam bertiup dingin. Kegelapan semakin memekat. Pendekar 212 duduk tak bergerak. Di telinganya ternih yang kembali kata-kata balasan yang diucapkan Suci. Aku berjanji bunga. Demi cintaku padamu. Dan cintaku padamu. P.A.M.A.T. P.A.M.A.T.